Pendekar Sakti dari Lembah Liar Jilid 2 Bab 2 Putra Putri Dunia Persilatan Sai Hong terkejut, dia tidak menduga dalam satu jurus saja, dia sudah tertekan tidak bisa membalas menyerang oleh orang bertopeng hitam, dalam keadaan marah sekali. Dan menggigit gigi, gade emasnya segera dilemparkan olehnya, lemparannya menggunakan seluruh tenaganya, terlihat sinar emas berputar-putar cepat, mengeluarkan siulan yang membelah udara, dan dasyat sekali. Orang bertopeng itu tidak menduga Sai Hong bisa melemparkan senjata andalannya, sesaat dia dibuat kalang kabut, tapi ilmu silat orang ini memang hebat. Dalam waktu yang sempit, dia merendahkan tubuhnya, tangannya memukul, meski tergesa-gesa memukul dengan sebelah tangan, terdengar satu suara keras, senjata tunggal Sai Hong yang menggemparkan dunia persilatan itu, sudah terpukul terbang sejauh tiga tombak lebih. Sobat, masih ada ini, tiga titik bayangan hitam melesat, seperti meteor mengejar rembulan, menuju dada orang bertopeng, dan titik yang dituju bayangan hitam itu, semuanya jalan darah penting yang begitu terkena paling sedikit akan terluka parah atau mati. Hati orang bertopeng itu tergetar, dia tahu bayangan hitam itu adalah senjata gelap Giamong Leng andalannya Sai Hong yang telah membuat dirinya ternama di dunia persilatan, walaupun ilmu silat dia hebat, tapi dia tidak berani bertindak sembrono, dia memutar tubuhnya, melangkah ke samping, menghindarkan tiga buah Giamong Leng. Begitu lemparannya tidak mengenai sasaran, Sai Hong mulai merasa ketakutan, dia langsung melayangkan tangan kanan lagi, tiga buah Giamong Leng dengan garis melengkung dan kecepatan tinggi, memelah angin menerjang, diikuti dengan ayunan tangan kirinya, enam titik hitam seperti hujan menyebar, mengikuti tiga buah Giamong Leng, mengeluarkan suitan, datang menyerang. Sai Hong bisa ternama di dunia persilatan, memang bukan secara beruntung, kira dia menyerang seperti ini, tiga terbang enam memukul, memang punya kehebatan tersendiri, walau orang bertopeng itu berilmu tinggi, tetap saja tidak bisa menghindar dari serangan Giamong Leng. Setelah mengeluarkan satu suara tertahan, dia langsung ngeroboh di atas tanah rumput. Wanita berbaju hitam itu sedikit terkejut, dia tidak mempedulikan hidup mati anak buahnya, sorot matanya malah menyapu pada Sai Wasiang Set yang berdiri paling dekat dengan Sai Hong, pendeta Tsu Cuk An yang mengeluarkan suara dengusan, lalu membalikan kepala pada tiga orang bertopeng yang berdiri di belakangnya. Dia berkata, tiga orang ini berani melihat orang mati tidak menolong, habisi mereka. Tiga orang bertopeng itu menyahut lalu maju menerjang, mereka sedikit pun tidak bersuara, masing-masing langsung menyerang Sai Wasiang Set bertiga. Pendeta Tsu Cuk An tentu saja memandang sebelah mati orang bertopeng itu, tapi Pek San Han Tiok San San Yat Lukanya belum pulih, mana bisa melawan orang bertopeng, walaupun sudah sekuat tenaga bertahan, tetap saja dia kewalahan. Wanita baju hitam melihat ke seluruh lapangan, mulutnya mengeluarkan tawa dingin, tidak terlihat bagaimana dia bergerak, tahu-tahu tubuhnya seperti roh melayang datang di depan Giamong Leng Sai Hong, pelan-pelan mengulurkan sebelah tangannya yang putih seperti giok, memukul ke arah dadanya Sai Hong, bersamaan waktunya dia membentak. Kau berani membunuh pengawalku, kau sangat lancang, apakah kau tahu bagaimana caraku menghukum musuhku? Terhadap ketua perkumpulan misterius yang bertopeng ini, Sai Hong sudah wanti-wanti dari tadi, saat ini dia berturut-turut mengeluarkan lima jurus serangan, dia sudah merubah gerakan tiga kali, tapi tangan cantik yang mulus itu, tetap seperti belatung menempel di tulang, Bagaimanapun caranya, dia tidak bisa melepaskan diri. Wajahnya jadi dingin, seperti seorang terhukum menunggu eksekusi, baju emasnya yang berkilauan, sudah basah kuyuk oleh keringat, kaki melangkah dengan terpaksa sambil sempoyongan menghindarkan diri, tapi semua sudah kacau tidak teratur, Dia tahu tangan mulus yang terus menempel dekat dadanya itu, asalkan dihentakan sekali, atau jari mufs yang seperti giyok itu, jika memukul ke depan dengan tenaga dalam, maka Raja Neraka Dunia yang namanya termasyur di Dunia Persilatan, akan langsung melapor kehadirannya di Istana Neraka. Tapi wanita baju hitam tidak buru-buru mengambil nyawanya, seperti kucing mempermainkan tikus sesukanya, lama, dia dengan sekali bersuara hektometer, dingin berkata, Pertama aku ingin kau merasakan seramnya menemui ajal, aku akan mencongkel mata, memutuskan lengan, memotong lidah menghancurkan tulang, setelah aku puas, hi hi hi, baru aku membunuhmu. Tanda petik Giamong Leng Sai Hang tahu keadaannya tidak bisa dihindarkan, supaya tidak disiksa lawan, dia malah menggigit gigi, tubuhnya maju menyambet ujung jari dia. Hai 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 wanita baju hitam tertawa berkata, kau ingin mati. Tidak akan begitu gampang, siapapun yang berani melawan aku, akibatnya harus merasakan, mau mati atau hidup pun sulit, kau juga tentu tidak terkecuali. Tapi, kau tenang saja, bagaimanapun akhirnya kau pasti mati, buat apa terburu-buru sekarang. Pesoh Chiu menonton di pinggir cukup lama, dia tidak menduga wanita baju hitam itu, mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi, tapi kekejaman hatinya, juga seumur hidup baru dilihatnya, memang Giamong Leng Sai Hang juga bukan orang baik, hanya saja kera kejamnya wanita baju hitam ini, sungguh membuat dia tidak bisa menerimanya. Sulem Cheng sudah tahu maksud hatinya, lengannya dijulurkan, menggait tangan dia berkata, Kelompok orang ini tidak satu pun yang bertujuan baik pada kita, dengan susah payah aku sudah membuat mereka seperti anjing berkelahi dengan anjing, menghibur sedikit kekesalan hati kita, jadi kau jangan memisahkan mereka, itu tidak boleh, apalagi jika permusuhan mereka semakin dalam, itu akan lebih menguntungkan kita, Chiu Koko, kau jangan bertindak lemah seperti seorang wanita. Habis bicara dia memelotot genit pada Pek Soh Chiu, lalu memanggil Susik dan Hou Chen ke depan dirinya, membisikkan beberapa kata di telinga mereka, dua pelayan wanita itu langsung membalikan tubuh dengan cepat berlari pergi. Pertarungan di tengah lapangan, keadaannya sudah jadi berat sebelah, kecuali pendeta Chiu Kokoan masih menggerakkan pedangnya dengan lincah, bertarung imbang dengan seorang bertopeng, CGW Asyang Hiap yang lainnya sudah dalam posisi berbahaya. Mendadak Berhenti semua sepuluh lebih pesilat tinggi kaipang dengan baju compang camping ratusan tambalan, diringi teriakan menerjang masuk lapangan, yang memimpin adalah seorang laki-laki besar dengan wajah bersemangat, kening seperti burung walet, wajahnya berewokan berusia setengah bayah, dari penampilannya yang gagah, tampak sangat disegani orang. Begitu wanita baju hitam melihat laki-laki besar setengah bayah, wajahnya sedikit bengong, Giamong Leng Sai Hang menggunakan lawannya sedang bengong dia berguling, akhirnya dia terlepas dari kendali wanita baju hitam itu. Saat ini pertarungan yang terjadi di lapangan jadi berhenti, laki-laki besar berewokan dengan sepasang metu bersinar seperti kilat, menatap wanita baju hitam dengan nada dalam berkata, Cukuancing, kau melakukan kejahatan lagi. Wanita baju hitam mengangkat tangan, membetulkan rambut yang ada di keningnya, gerakannya membuat orang terpesona, mulutnya bersuara yau lalu berkata, ada apa? Sute, kau malah mengurusi urusan suci? Laki-laki besar berewokan berkata dingin, siapa sutemu? Hektometer, aku sebagai kai pangpang cu, sudah mengejarmu puluhan ribu li demi membalaskan dendam perguruan. Tanda petik. Yau. Sangguan Sute, mengapa kau begitu galak? Ada. Masalah apa? Bicaralah baik-baik, suci tidak akan mengecewakanmu. Laki-laki besar berewokan mengangkat kepalanya, sambil tertawa keras berkata, Perbuatan membunuh guru dan mengkhianati perkumpulan akan membuat nama busuk tersebar kemana? Mana, para murid kai pang dan semua orang mungkin sekali menangkapmu, kau masih berani bertebal muka dan tidak tahu malu, mengaku dirimu sucinya kai tua perkumpulan? Cukuan Ching tampak marah oleh tingkah laki-laki berewokan itu, bajunya jadi bergerak-gerak meskipun inlak ada angin, sepasang telapraknya pelan-pelan diangkat sambil memusatkan tenaga dalamnya siap menyerang. Para persilat tinggi yang ada di lapangan, melihat tenaga dalam Cukuan Ching sangat hebat, wajah semua orang berubah, laki-laki berewokan itu sedapat mungkin bersikap tenang, Diam-diam dia juga memusatkan tenaga dalamnya, bersiap menyambut serangan dari Cukuan. Kedua belah pihak tampak bersih tegang, pertarungan berdarah tampaknya akan berlangsung sebentar lagi, tapi Cukuan Ching tiba-tiba mengeluh panjang dan sedih, sepasang telapraknya yang mulus pelan-pelan diturunkan lagi dan berkata, Sangguan Cenghun, Cukuan Ching sudah menjelajahi seluruh dunia persilatan, dan tidak pernah terkalahkan, sampai detik ini belum pernah melihat orang yang berani bicara lantang di hadapanku, Hai, mengingat hubungan kita di masa lalu, kau pergilah. Tanda petik. Hahaha. Sangguan Cenghun tertawa keras, pergi? Boleh, tapi aku harus meminjam sebuah benda darimu untuk sembilah yang guru. Hektometer Cukuan Ching berkata dengan dingin. Kau ingin pinjam apa? Kepala murid pengkhianat yang membunuh guru. Bagus, jika kau bersikeras ingin mati, Cukuan Ching akan mengabulkan, hayo kita bertarung di luar. Habis berkata begitu, tubuhnya sudah meloncat setinggi dua tombak lebih, pinggangnya diputar, seperti seekor burung hitam yang amat besar, hanya sekelebat, sudah keluar seperti menembus langit. Para pesilat tinggi di lapangan, seperti tidak mau ketinggalan menyaksikan pertarungan yang amat jarang terjadi ini, mereka semua melontat berlari mengikuti para murid Kaipang. Dalam sekejap, halaman tempat bertarung para pesilat tinggi ini, sudah menjadi tenang kembali. Melihat para pesilat tinggi sudah menghilang, sulam Ceng cepat menarik lengan baju. Pesoh Ciu berkata, Ciu koko, biarkan mereka saling membunuh, kita pergi saja. Pesoh Ciu menggelengkan kepala. Beberapa orang bertopeng hitam itu, mungkin ada hubungannya dengan peristiwa berdarah di perumahan Leng In, apa tujuan kita berkelana di dunia persilatan? Mana bisa melepaskan kesempatan yang baik ini dilewatkan begitu saja? Kelompok orang ini kebanyakan datang untuk powolong tui, jika saat ini kita tidak pergi, pasti akan mendatangkan kerepotan yang tidak ada habis-habisnya. Pesoh Ciu tertawa. Jika takut kerepotan, lebih baik jangan berkelana di dunia persilatan, apalagi, walaupun kita sekarang bisa pergi, belum tentu bisa lolos dari pengejaran mereka. Kek Sulem Cheng batuk sekali, baiklah, tapi ingat, jika kita menemukan bahaya, kau harus ingat mundur ke arah Tenggara. Pesoh Ciu tidak mengerti. Mengapa harus mundur ke arah Tenggara? Sulem Cheng menggelengkan tangannya berjalan keluar dari pos persinggahan, katanya. Jangan tanya dulu, sampai waktunya kau akan tahu sendiri. Terhadap keberanian dan kepintarannya Sulem Cheng, Pek Soh Ciu sudah cukup hapal, jadi dia tidak banyak bertanya lagi, dua orang itu bertuntunan tangan, berlari menuju lapangan yang berada di luar pos persinggahan. Saat itu Cukuan Cheng dengan sangguan Cheng Hun sedang bertarung sengit, kedua orang itu sama-sama pesilat tinggi dunia persilatan yang paling tinggi kedudukannya, setiap gerakan tangan atau kakinya, semua adalah serangan yang mematikan, hampir semua orang menjulurkan lidah dan mengagumi tontonan yang berbahaya ini. Pek Soh Ciu juga tertarik oleh kehebatan ilmu silat kedua orang ini, angin pukulan mereka yang keras meniup baju putihnya sampai berkibar-kibar, dia memperhatikan dengan seksama dan di dalam hati mengerti bagaimana gerak dan tujuan jurusnya, tapi dia sudah bisa melihat, Walau dua orang ini dari satu perguruan, jelas tenaga dalamnya sangguan Cheng Hun masih kalah satu urat, di dalam 500 jurus, dia pasti akan dikalahkan oleh Cukuan Cheng, terhadap Kai Pang Pang Chu yang berharisma ini, dia mempunyai perasaan dan pandangan baik, mungkin karena orang tuanya mati oleh orang bertopeng, jadi dia merasa sebal, sehingga, diam-diam dia sudah memusatkan tenaga. Dalamnya, di saat perlu dia sudah memutuskan akan bergerak membantu. Kepandayan Cukuan Cheng memang sudah sampai pada tingkat yang mengejutkan orang, setelah lewat 30 jurus, dia sudah sepenuhnya menguasai pertarungan, di antara serangan jari dan telapaknya, semua mengarah pada jalan darah mematikan pada sangguan Cheng Hun, jurusnya dasyat dan kejam. Suatu ketika sebuah pukulan sangguan Cheng Hun tidak berhasil mengenai lawannya, tubuhnya sedikit doyong ke depan, Cukuan Cheng tidak menyianyikan kesempatan bagus ini, berturut-turut dia melancarkan tiga pukulan telapak tangannya, setiap jurusnya mengandung tenaga yang bisa menghancurkan batu dan besi, membuat sangguan Cheng Hun harus bertahan sekuat tenaga, tubuhnya sampai terhuyung-huyung menyelamatkan diri. Melihat kemenangan sudah di atas tangannya, Cukuan Cheng tidak tahan lalu bersiul panjang, mendadak dia menyatukan jari seperti tombak, dengan tenaga sepenuhnya ditonjokkan pada jalan darah Yan Ki di dada sangguan Cheng Hun, jurus ini dilancarkan dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, walau tubuh sangguan Cheng Hun terbuat dari besi, tampaknya sulit bisa menahan totokan mematikan yang akan menembus dadanya. Tapi, tiba-tiba sebuah sinar putih menyilaukan mete, bertenaga tidak terlihat seperti gelombang membawa angin aneh yang amat dasyat, seperti datang dari langit luar menghadang serangan Cukuan Cheng, hadangan ini membuat tubuh Cukuan Cheng yang langsing seperti batang pohon liu yang lemah bergoyang-goyang, serangan jarinya yang tidak bisa ditahan, jadi menotok ke tempat yang kosong. Ini kejadian aneh yang sulit bisa dipercaya orang, Cukuan Cheng juga jadi berhenti bergerak karena terkejut, dia melihat Pek Soh Chiu yang berada di depan satu tombak lebih, wajahnya jadi terbengong-bengong. Pek Soh Chiu dengan santai, berkata tawar, pertarungan antara kalian memang masalah internal perkumpulan Anda, tidak ada hubungannya dengan aku, tapi aku ada satu masalah ingin nona Chiu memberi jawaban yang jelas, sehingga, terpaksa mempersilahkan kalian beristirahat sebentar. Hektometer Cukuan Cheng berkata, Anda ada masalah apa, apakah tidak bisa menunggu sampai kami selesai bertarung? Tidak bisa, jika Sang Goan Pangcu tidak memberi kesempatan kau bicara, bukankah aku akan menyesal kehilangan kesempatan bagus ini? Hektometer dengan dingin Cukuan Cheng berkata, maksudmu aku bisa mati di tangan dia? Dalam pertarungan perubahannya sulit diduga, jadi sulit bisa dikatakan. Hi, mundurlah, lihat saja dalam seratus jurus aku akan mengambil penyawanya. Jika nona yakin bisa menang, setiap saat pun bisa memenangkannya, kita membicarakan lebih dulu masalah aku juga tidak apa-apakan. Baik, katakanlah, aku ingin lihat kau ada siasat apa, aku dengar nona mengaku sebagai ketua perkumpulan. Apa itu ah Kaipang? Sembarangan bicara, aku adalah ketua Kaipang, siapa yang memberitahu jahat atau tidak jahat? Aku mendengar dari jalanan, jahat atau tidak jahat memang tidak ada hubungan denganku, Tapi aku dengar nona mempunyai sebuah senjata gelap yang amat keji, yang disebut Ngo Tok Tui Huncian, apa betul? Cukuan Cheng sepertinya sudah tidak sabaran, dia berkata. Tidak salah, perkumpulanku memang punya senjata rahasia ini, tapi tidak pernah meminjamkan pada orang lain. Saudara kecil jika perlu senjata ini, kita bisa membicarakannya. Wajah Pek Soh Chiu menjadi dingin, katanya. Ngo Tok Tui Huncian perkumpulanmu tidak pernah dipinjamkan pada orang lain, Kalau begitu orang yang secara menggelap menyerang Sin Chiu Sam Kout, perkumpulanmu pasti ikut terlibat di dalamnya. Cukuan Cheng sedikit terbengong. Apakah putranya Tian Yat It Kiam Pek Tai Hiap, salah satu dari Sin Chiu Sam Kout? Kau ingin menyelidiki pembunuh ayahmu? Betul. Aku dengar saat itu perguruan yang terlibat di dalamnya tidak sedikit. Orang Sipek tidak akan segan-segan mencuci dunia persilatan dengan darah. Cukuan Cheng tertawa genit seperti mutiara berjalan di piring giok, katanya. Di dunia persilatan banyak sekali orang pintar yang berkemampuan hebat dan berilmu tinggi. Saudara kecil bicara seperti ini, tidakkah merasa terlalu menyombongkan diri? Pek Soh Chiu mengangkat alis pedangnya, maksudmu, kau mengaku telah terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Cukuan Cheng membuka lebar sepasang matanya, kapan aku pernah mengatakan demikian, kau jangan salah paham. Satu hawa pembunuhan menghiasi wajah Pek Soh Chiu, dia tidak mau lagi berbicara panjang lebar, kakinya dihentakan, sebelah tangannya diulurkan, lima jarinya mengeluarkan suitan tajam yang mengerikan, secepat kilat menangkap pergelangan Cukuan Cheng. Dia seperti sembarangan menyerang, tapi akibatnya sangat dasyat sekali. Cukuan Cheng berteriak terkejut, sepasang kakinya dijerjakan, tubuhnya terbang mundur, kecepatan reaksinya, sudah mencapai taraf sekali terlintas niat langsung bergerak, tapi SSST, suara robek kain terdengar, lengan baju Cukuan Cheng, tetap terkoyak sebagian. Dengan kepandaian Cukuan Cheng yang begitu hebat hanya dalam satu jurus lengan bajunya telah robek, para persilap tinggi yang melihat di lapangan tidak satu pun tidak mengeluarkan keringat dingin dan wajah terkesima, dalam hati Cukuan Cheng sendiri diam-diam mengeluarkan keringat dingin, tapi dia juga merasa ini adalah sebuah penghinaan yang besar, maka dia pelan-pelan mengulurkan jari yang seperti bawang muda, putih bagaikan giyok, terdengar suara perlahan, dia malah membuka sendiri topeng hitam yang menutupi wajahnya. Seluruh pesilap tinggi di lapangan baik dari aliran lurus maupun sesat, semua terperangah oleh tindakannya yang mengejutkan ini, entah apa maksudnya? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya, satu-satunya alasan yang bisa dihubungkan, mungkin dia ingin memperlihatkan bahwa kecantikannya melebih kecantikan Sulam Cheng. Dengan menghilangnya topeng, wajah yang ditampilkan adalah wajah yang membuat orang tergila-gila, wajah yang sedikit terasa putih-pucat, dihiasi oleh sepasang metu yang menggiuran orang, hidung yang mancung lurus, serasi dengan mulut munggil dan bibir tipis, dua alis panjang yang melengkung hingga kepelipis, cantiknya hingga ahli perias wajah juga tidak bisa menandinginya. Sebenarnya, daripada mengatakan dia cantik, lebih tepat mengatakan dia cabul, melihat alisnya diangkat miring, sudut mata melirik penuh arti, pipi tersenyum menantang, dan masih ada dua lesung pipi yang membuat orang mabuk, pinggangnya yang langsing berputar, bukong besarnya ikut bergoyang, seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah, hampir tidak satu tempat pun mengeluarkan daya magis yang membuat tulang orang menjadi lemas, hati menjadi gemas. Tapi ini adalah iblis yang menggoda, tidak bisa dibandingkan dengan keanggunannya Sulam Cheng, buat laki-laki di seluruh dunia kebanyakan mempunyai sifat rendah yang suka mengejar bau busuk, wanita seperti Cukuan Ching adalah wanita yang cantik yang tiada taranya, genit menggiurkan, setiap gerakan dan senyumnya, semua membuat orang jadi lupa diri, sehingga, tidak sedikit orang tidak segan membuang nyawa, cuma hanya ingin mendapatkan tubuhnya. Dua orang wanita cantik yang tiada duanya ini, seperti bunga di musim semi, bulan di musim gugur, masing-masing ada keunggulannya, mereka bersamaan iampil di pos persinggahan, di lapangan yang sepi yang tidak banyak orang, para persilat tinggi dunia persilatan yang berada di lapangan, matanya berkunang-kunang, hatinya berdebar-debar, bengong dan seperti mabuk. Me Tuchu Kuan Ching melihat kesekeliling, dia tertawa genit dengan bangga, lalu menghadap pada Pek Soh Chiu, berkata, saat terjadi peristiwa berdarah di perumahan Leng In, ratusan pesilat yang berilmu tinggi terlibat di dalamnya, tidak satu pun ada yang selamat, jika aku ikut terlibat dalam penyerangan itu, tidak mungkin aku masih hidup sampai sekarang, jadi ikut tidaknya aku dalam serangan gelap pada Sin Chiu Sam Kout, dengan sendirinya tidak perlu ditanyakan. Pesoh Chiu tertegun sebentar, dengan tetap dingin berkata, walau benar kau tidak ikut dalam penyerangan, tapi tidak bisa lolos dari dugaan ikut merencanakan, tapi jika kau bisa mengatakan otak yang menjadi penyerang perumahan Leng In, aku bisa memberi satu jalan hidup buatmu. Wajah Chiu Kuan Ching berubah, dia berkata, saudara kecil bagaimana bisa memaksa orang seperti ini, dengan terpaksa Chiu Kuan Ching ingin melihat kehebatan ilmu silat Sin Chiu Sam Kout, baru saja habis berkata, sepasang tangannya seperti kilat datang menotok, baru saja bergerak setengah jalan, mendadak sepasang tangannya pecah menjadi dua arah, ke atas menyerang kepala, ke bawah menyerang perut, satu jurus dua serangan, kecepatannya tidak bisa dibayangkan. Pesoh Chiu mendengus, dia berdiri memasang kuda-kuda, saat sepasang telapaknya menangkis, dia berturut-turut balas menyerang tiga kali, semenjak dia telah berhasil. Melancarkan jalan darah atas dan bawahnya, menembus jalan darah Jin dan Tok, kehebatan tenaga dalamnya sudah tidak bisa dibayangkan, saat ini begitu dia mengerahkan tenaga dalamnya, dia merasakan tenaga dalamnya seperti matu air mengalir seperti gelombang, walau jurus Cukuan Ching aneh dan banyak tipuan, tapi begitu bertemu dengan tekanan yang sangat besar ini, dia tidak bisa leluasa melancarkan keunggulan jurusnya. Sebentar saja mereka sudah bergebrak hampir mencapai seratus jurus, Cukuan Ching menyerang mengandalkan gerakan lincahnya, mencari celah menempuh bahaya, sekuat tenaga dia bertahan, wajahnya yang putih bersih, sudah berkeringat, dia tahu jika keadaan terus begitu, dia sendiri pasti akan mendapat malu, dalam hatinya, dia merasa sangat gelalisa sekali. Tiba-tiba, datang bergulung-gulung asap merah dari arah Tongkoan, dalam sekejap seluruh lapangan sudah tertutup oleh asap merah itu, Pek Soh Chiu dan seluruh pesilat tinggi di lapangan, semua terkurung oleh asap merah, semerah darah itu. Kejadian mendadak ini, membuat seluruh pesilat tinggi di lapangan menjadi terkejut ketakutan, Pek Soh Chiu khawatir Sulem Cheng terancam bahaya, buru-buru dia mengayunkan telapaknya membuat Cukuan Ching mundur, lalu berkelebat meloncat ke samping Sulem Cheng, dia tetap sambil memusatkan tenaga dalamnya, dengan tenang menunggu perubahan yang terjadi. Di lapangan sangat ening, hanya di dalam asap merah terdengar suara SSST, SSST, belum lagi suara aneh itu berhenti, tiga orang aneh berbaju merah telah muncul dari dalam asap merah. Yang memimpin adalah seorang ini bertubuh besar dan tegap, wajahnya putih dengan jenggot perak, di sebelah kirinya berdiri seorang tua berwajah mirip. Kuda tidak berjenggot, tubuhnya kurus kering, matanya menggantung bertangan satu, di sebelah kanannya ada seorang kerdil berbaju merah, berwajah seperti wajah bayi, berkepala sangat besar. Di antara para pesilat tinggi di lapangan, walaupun terdapat tidak sedikit ketua di tempatnya dan namanya termasyur di dunia persilatan, tapi begitu melihat tiga orang aneh berbaju merah ini, semua wajahnya berubah hebat, tubuhnya tidak tahan jadi gemetar, ternyata tiga orang itu adalah pembunuh dunia persilatan yang berjuluk Chulisem Khoai, tiga aneh misterius, dari perguruan Tianho, mereka tadinya adalah tiga orang gembong penjahat yang bergerak sendiri-sendiri. Entah sejak kapan sudah bergabung dengan perguruan Tianho. Perguruan Tianho adalah sebuah organisasi misterius bagi setiap orang yang begitu mendengar namanya saja sudah merinding ketakutan. Di dunia persilatan memang banyak orang yang berbakat, mereka memiliki kepandaian lebih dari orang lain, tapi terhadap perguruan Tianho mereka hanya tahu sedikit, tidak tahu seberapa besar kekuatannya, saat ini, mereka melihat Chulisem Khoai sekaligus dengan rantusan anak buah pesilat tinggi dari Tian Kong Ti Sem Tin, barisan inti tiga bintang dari tujuh bintang, mereka mau tidak mau jadi menarik nafas dalam-dalam. Orang tua berjenggot perak, adalah toakonya Chulisem Khoai, namanya Keng El Teci, saat ini matanya yang seperti elang menyapu ke sekeliling lapangan, kemudian mengeluarkan suara siulan panjang yang memekatkan telinga, lalu berkata, bertarung di tempat persinggahan, di bukit terlantar ini membicarakan ilmu silat, kalian sungguh bisa menikmati hidup. Oh Syu Chai Li Ugyau Kun dengan tertawa terpaksa, mengepal tangan mengbungkuk. Keng Heng sudah lama kita tidak bertemu, hari ini kebetulan aku lewat di sini, jadi sekalian menonton keramaian, jika Keng Heng merasa terganggu, aku akan segera pamit pergi. Keng El Teci membelalakan sepasang matanya, dia tertawa aneh, katanya, ketua Ling adalah orang yang banyak pengalamannya, apakah lupa aturan perguruan Tian Bo? Tubuh Li Ugyau Kun bergetar. Aku dengan kalian bersaudara sudah bertebu beberapa kali, Keng Heng, kau tidak seharusnya membuat aku malu. Hahaha Keng Neci tertawa terbahak katanya, ketua Tian yang namanya sangat termasyur di dunia persilatan, ternyata seorang pengecut yang takut mati, sungguh membuat orang Shikeng kecewa sekali. Perkataannya berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi siapapun orang yang terkurung di dalam Tian Kong Ti. Sem Tin, jika bukan menyerah maka bagiannya adalah mati. Ini adalah aturan keras perkumpulan kami, nah saudara Ling kenal dengan ketua cabang kami, orang Shikeng juga tidak bisa mengecualikannya. Chu Kuan Ching melihat Keng Neci tidak memberi jalan padanya, dia jadi tidak tahan maju ke depan, berkata, Chu Le Sem Ko Ai jangan menganggap tiap orang yang bisa ditekan, Tian Kong Ti Sem Tin, belum tentu bisa menahan orang yang berada di lapangan ini, aku lihat saudara Keng lebih baik tarik saja keinginanmu, supaya tidak merusak hubungan di antara kita. Keng Neci berkata dingin. Chu Le Sem Ko Ai tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan ketua Kaipang yang sahabatnya ada di mana-mana, tapi aturan perguruan Tian Ho sangat tegas, walau orang Shikeng ada niat membantu, tapi takut tidak ada gunanya bagi kalian. Chu Kuan Ching membentak. Keng Neci, kau benar-benar tidak tahu arti persahabatan sambil dia membentak, dia sudah melangkah maju dua langkah, mengulurkan lengannya yang telah robek lengan bajunya, berlagak genit, sorot matanya menyorot sinar cabul, penampilannya membuat orang terangsang. Sorot Matu Keng Ipci jadi membara, dia melotot pada tubuh Chu Kuan Ching dengan penuh geirah, otot di wajahnya bergerak-gerak, sikapnya gelisah, dia seperti sudah terpengaruh oleh lagak cabul Chu Kuan Ching, tapi masih tidak berani melanggar aturan perguruan, sehingga wajahnya penuh dengan keraguan. Seluruh pesilap tinggi di lapangan, tidak ada satupun yang tidak pernah mengalami keadaan bahaya, pengalamannya sudah banyak, mereka melihat lagak Chu Kuan Ching, mereka tidak melepaskan kesempatan bagus yang sulit didapat ini, sehingga di bawah bentakan Chu Kuan Ching, C.G.W.A. Siang Hia pertama-tama bergerak, pendeta Tsu Cukuan, Oh Kaipang, perkumpulan Cian, murid-murid Kaipang, dan juga Giamong Leng Sai Hong, dan kawan-kawan, seperti harimau ganas terlepas dari kurungan, semuanya menerjang keluar, sesaat pertarungan pun terjadi, masing-masing aliran berlari seperti serigala mengejar mangsanya, membuat keadaannya menjadi kacau balau. Tapi Tian Kong Ti Sem Tin, memang punya kekuatan yang tidak bisa diperkirakan orang, baru saja para pesilap tinggi bergerak, terlihat asap merah bergulung-belung, dalam sekejap api berterbangan ke segala arah, para anak buah dari masing-masing aliran, tidak sedikit yang roboh dan tewas di bawah ayunan senjata dan panah beracun tanpa ampun. Suara jeritan mengerikan terdengar ramai, satu persatu tubuh yang menyemburkan darah, dari atas jatuh ke tanah, di lapangan terjadi penjagalan yang sadis dan mengerikan, tapi keinginan untuk hidup yang besar, membuat mereka menerjang tanpa berhenti, walaupun sadar ini seperti telur menghantam batu, mereka tetap mencari celah kehidupan yang mungkin bisa didapat, di dalam pertarungan berdarah yang sengit ini, hanya ada dua orang yang tidak ikut dalam pertarungan gila ini, mereka berdampingan dengan eratnya, kadang saling memandang dan mengeluarkan tawa pahit yang berlahan. Lama, sepasang mati Sulem Cheng sedikit ditutup, dengan mengeluh sedih berkata, orang-orang ini jika tidak tahu ilmu berisan, mengapa masih bersikeras maju mengantarkan hawa? Dalam hati Pek Soh Chiu tergerak berkata, Toa kamu mengatakan ilmu pengetahuanmu amat luas, apakah kau tahu kera menghancurkan Tianlong Tisemtin ini? Sulem Cheng tertawa kecil, berkata, kau jangan dengar, dia sembarangan bicara, aku hanya sedikit belajar ilmu berisan, perkataannya terhenti sejanak lalu berkata lagi, ini adalah Suhiyang Hatutin, berisan empat lukisan peta sungai, di luar dipecah empat gambar, di dalam ada sembilan perubahan, api datang gali lubang, air penuh tinggalkan perahu, sayang pintunya tidak jelas, gerakannya masih kurang lancar, untuk memecahkannya semudah membalikan telapak tangan. Dalam hati Pek Soh Chiu merasa senang, saat akan menanyakan Kero memecahkannya, para murid dari masing-masing aliran, semuanya sudah mundur kembali, satu persatu wajahnya pucat pasi, wajahnya penuh dengan warna kecewa. Sorot Me Tukeng Neci menyapu kesekeliling, hi, hi, hi tertawa dingin, Tianho muncul. Semua perkumpulan menyembah, kalian jika tahu diri, lebih baik menyerah saja. Walau para pesilat tinggi di lapangan merasa marah, tapi tidak ada satupun yang berani tampil keluar, membiarkan angin sedih hujan pahit, menutupi lapangan yang dipenuhi oleh asap merah ini. Chu Kuan Ching tidak salah disebut sebagai setan wanita sepanjang masa, dalam keadaan berbahaya seperti ini, dia tetap masih bisa memperhatikan sepasang suami istri remaja yang berdiri dengan tenang. Terhadap kejadian di depan mata, mereka seperti tidak melihatnya, saat ini tidak ada seorang pun berani menjawab kata-kata Keng Neci, dia malah memberi satu senyuman genit pada Pek Soh Chiu berkata, Anggota tubuh berterbangan, bau amis darah menyebar ke seluruh lapangan, saudara kecil. Kau malah sedikit pun tidak merasa terganggu? Pek Soh Chiu belum sempat menjawab, Su Lem Cheng sudah melanjutkan berkata, Cici, apakah mereka semua mau mendengarkan kata-katamu? Chu Kuan Ching bengong katanya, Siapa yang kau maksud akan mendengar kata-kataku? Su Lem Cheng menunjuk pada para pesilat tinggi di lapangan berkata, Jika mereka mau menuruti kata-katamu, aku bisa membawa kalian keluar dari barisan ini. Sejenak Chu Kuan Ching tertawa genit. Adik kecil, apa kata-katamu sungguh-sungguh? Pembicaraan mereka berdua, tidak bedanya seperti sebuah obor yang menerangi kegelapan, membuat orang-orang yang sudah putus harapan, seperti mendapat kehidupan baru, Oh Syu Chai Li Ugyau Kun peramatama yang maju ke depan Su Lem Cheng, berkata, Jika Nona bisa memimpin kami keluar dari barisan ini, perkumpulan Cian akan menuruti perintah. Ketua Kai Pang Sangguan Cheng Hun, juga dengan suara lantang berkata, Jika Nona ada perintah apa, Kai Pang akan berada di depan. Su Lem Cheng melihat para pesilat tinggi ini semua mau perintah, maka dia menyuruh Chu Kuan Ching menyampaikan kepada masing-masing perkumpulan. Caranya keluar dari barisan, sesudah itu dia tertawa pada Pek Soh Chiu. Kepada pendeta Tsu Chukuan, dan C.G.W. Asyang Hiap berkata, Kalian diri pecah jadi tiga grup menahan Chulisem Khoai, perkumpulan lainnya, menurut Kero yang telah disampaikan, segera membongkar barisan keluar dari kepungan. Pesoh Chiu melihat dia memberi tugas pada dirinya untuk bertarung dengan Chulisem Khoai, tidak tahan dia jadi merasa kebingungan, tapi Su Lem Cheng sambil tersenyum berkata, Chiu Koko, kita jalan, habis bicara, langsung melangkah jalan, menuju ke depan Keng Neci. Pesoh Chiu terkejut, sepasang kakinya dihentakan, secepat anak panah terlepas dari busurnya, tubuhnya seperti koda terbang, melewati Su Lem Cheng, berdiri di depan Keng Neci. Ilmu meringankan tubuh Chuyang Kiu Tiong Hwi dia, saat ini digerakan dengan sepenuh tenaga, gerakannya seperti segaris asap tipis, sampai penjahat seperti Keng Neci, juga hatinya tidak tahan bergetar keras, ketika sepasang matanya melihat wajah Pek Soh Chiu, kembali langkahnya seperti dipaksa melangkah mundur dua langkah oleh karismanya, setelah dia menenangkan hati, dengan dingin dia berteriak, bocah kau cari mati. Pesoh Chiu menegakkan telapatnya seperti pisau, didorong ke depan sejajar dengan dada, jurus hang-hang wialo, angin jahat menggoyang gedung, dengan cepat dilancarkan, mulutnya membentak. Aku masih ingin hidup. Dalam hati Keng Neci sadar walau Pek Soh Chiu masih berusia muda, tapi ilmu silatnya sudah mencapai taraf yang mengejutkan orang, buru-buru dia memiringkan tubuh, menghindarkan jurus yang bisa menghancurkan batu ini, diikuti sebelah tangannya diayunkan, menotok ke jalan darah kibun yang berada di bawah dadanya. Pesoh Chiu tidak mau menyianyikan waktu, begitu menyerang dia langsung mengeluarkan jurus hebat sin Chiu Samkot. Karena dua jalan darah jin dan toknya sudah tembus, setiap jurusnya yang dilancarkan hebatnya jadi berlipat-lipat, laksana angin topan, badai salju yang menerjang. Keng Neci terkejut bukan kepalang, dia tidak menduga di tempat yang terpencil ini, bisa bertemu dengan seorang pesilat muda yang ilmu silatnya tidak bisa diukur dan sangat hebat. Kelihatannya gelombang belakang sungai Tiang Kang mendorong gelombang di depan, generasi baru menggantikan generasi lama, mungkin sudah waktunya dia mengundurkan diri. Tapi buat Culi Sam Khoai yang orang-orangnya berhati keji dan kejam, saat dia loncat menghindar, dia melihat Sulem Cheng sedang berdiri satu tombak lebih darinya, sepasang matanya dengan jernih sedang bergerak-gerak, menatap pada Pek Soh Chiu dengan rasa cinta yang besar, hati Keng Neci jadi tergerak melihat itu, mendadak dia memutar pinggangnya meloncat miring, sekali meloncat jauhnya satu tombak lebih, lima jari dijulurkan, dengan kecepatan laksana kilat, dengan kuat mencengkram bahu Sulem Cheng. Perubahan besar ini diluar dugaan Pek Soh Chiu, ketika dia berteriak keras maju mengejar, tapi lima jari Keng Neci seperti baja, sudah hampir menyentuh baunya Sulem Cheng, di dalam hati Pek Soh Chiu diam-diam teriak. Habislah, jika Sulem Cheng jatuh ke tangan lawan, seluruh persoalannya akan jadi sia-sia. Tetapi, kejadian di dunia sering timbul hal yang tidak diduga, di luar perkiraan orang. Terlihat bayangan orang berkelebat, tahu-tahu tangkapan Keng Neci telah menemui tempat kosong. Pesoh Chiu jadi melotot bengong tidak mengerti, bagaimanapun berpikir dia tidak bisa mendapatkan jawabannya, Sulem Cheng ternyata bisa meloloskan diri dari cengkraman lawan, Keng Neci lebih-lebih terkejut, mulutnya sampai mengeluarkan suara liih, hatinya jadi menciut. Di dalam hati dia tahu jika dia tidak bisa segera menangkap Sulem Cheng, hari ini mungkin tidak akan mengalami kekalahan, maka dia segera menggerakkan sepasang tangan, cepat laksana angin ribut, segera mengurung Sulem Cheng dalam bayangan telapaknya, tapi, keinginan dia tetap saja tidak membuahkan hasil, terlihat baju berkibar dan tubuh Sulem Cheng seperti melayang-layang, persis seperti ikan bermain di dalam air, sia-sia saja dia mempunyai ilmu silat tinggi, malah sampai ujung bajunya Sulem Cheng juga tidak bisa menyentuhnya. Pesoh Ciu juga terpesona oleh gerakan kaki Sulem Cheng yang teratur melangkah, malah dengan pikiran tak juga melihatnya, hingga lupa maju menyelamatkan dia dari bahaya. Mendadak terdengar satu teriakan. Ciu koko. Kau mengapa? Cepat usir dia. Pesoh Ciu terkejut dan sadar, diam-diam berkata, aku pantas mati, Pesoh Ciu tahu walaupun langkahnya hebat, tapi Sulem Cheng adalah seorang wanita lemah yang tidak bisa silat, mengapa dia malah jadi penonton. Dibarengi rasa gelisah, mendadak dia mengulurkan lengan kanannya, lima jari yang mulus, segera berubah jadi putih bersih, lalu dengan membentak, heh, satu garis sinar hitam meluncur seperti kilat dan, tak terdengar suara pelan, Kenip Ciu langsung roboh terlentang tidak bisa bangun lagi. Segera Pesoh Ciu melangkah maju beberapa langkah, mengulurkan tangannya memeluk pinggang Sulem Cheng dengan lembut, Sulem Cheng menyandar ke dadanya yang berotot sambil sedikit terngengah-ngah berkata, Ciu koko. Apakah orang ini mati? Pesoh Ciu dengan perasaan sesal berkata, karena terus menikmati langkah adik Cheng, hampir saja membuat kau celaka, orang jahat yang hatinya busuk seperti dia, dibiarkan hidup, dia membahayakan dunia. Sulem Cheng beristirahat sebentar, lalu bangkit dan berkata, Ciu koko. Mari kita pergi. Asap merah masih tetap menyelimut di tempat ini, tapi Tian Kong Pisem Tin yang hebat, yang kekuatannya tiada duanya, malah tidak bisa menahan para pesilat tinggi dari dua golongan putih dan hitam ini, walaupun dua golongan itu ada yang terluka atau tewas, tapi akhirnya bisa mencari lewongan, meloloskan diri keluar dari kepungan. Mentari pagi bersinar indah, angin pagi meniup baju, pagi hari ini adalah pagi keesokan harinya. Sulem Cheng mengangkat tangan membereskan rambut kacau di pelipisnya, pada pek, Soh Ciu tersenyum mesra berkata, walau pihak perguruan Tian Ho jatuh korban banyak, tapi kekuatannya belum melemah, kita masih harus cepat mundur ke arah tenggara. Pesoh Ciu mengangkat melihat jauh, benar saja terlihat asap masih bergulung-gulung dengan cepat, Tian Kong Pisem Tin sedang datang menelusuri jalan dengan cepatnya, dia melihat wajah Sulem Cheng yang kelelahan dan pucat, terpaksa dia menuntunya mundur dengan cepat ke arah tenggara. Di luar Limali di sebuah hutan, di depan hutan bukit naik turun, rumput kering tampak di mana-mana, pemandangannya sangat gersang, baru saja mereka berdua sampai di sisi hutan, Susik dan Hou Chen sudah datang menyambut, mereka membawa mereka ke satu tempat dengan rumput yang hijau lembut, segera mengeluarkan makanan melayani mereka makan, pek Soh Ciu tertawa penuh cinta pada nona bangsawan ini berkata, makannya pelan-pelan saja, adik Cheng, jika tersedak tidak enak rasanya. Sulem Cheng melirik dengan metap putih berkata, gara-gara kau melepaskan kehidupan enak, sekarang kita hanya bisa makan di alam terbuka, beralaskan tanah beratapkan langit. Tanda petik, ha, ha ha pek Soh Ciu tertawa keras, langit dan bumi sebagai gubuk, empat lautan sebagai rumah, kapan kau pernah menikmati alam terbuka yang nikmat ini? Di saat mereka bersendagurau, terlihat ketua Kaipang Sangguan Cheng Hun memimpin puluhan murid-murid Kaipang dengan cepat menghampiri, di belakangnya asap menutup langit, anak buahnya perguruan Tian Ho, dengan kekuatan besar sedang mengejar dari belakang. Sulem Cheng berkata pada petik Soh Ciu, Sangguan Pangcu dari Kaipang orangnya terbuka, dia adalah seorang yang suka membantu, Ciu Koko berkelana di dunia persilatan, tanggung jawabnya berat, perjalanannya masih panjang, sangat baik kalau bisa bersahabat dengannya, juga bisa dijadikan pembantu, habis bicara, tidak menunggu petik Soh Ciu menyatakan setuju, dia sudah menyuruh Huchen membawa para murid Kaipang masuk ke dalam, dalam hutan. Pek Soh Ciu tidak mengerti. Kekuatan kita sangat kecil, orangnya pun sedikit, mengapa saat ini tidak menghindar dari serangan musuh? Sulem Cheng tertawa. Hutan ini nilainya sama dengan 10 ribu prajurit, walau perguruan Tian Ho punya ribuan tentara dan puluhan ribu kuda, jangan harap bisa melangkah masuk ke dalam. Terhadap istrinya yang cantik penuh misterius ini, Pek Soh Ciu merasakan sangat tidak mengerti. Sebagai seorang wanita lemah yang sama sekali tidak bisa ilmu silat, malah bisa dengan tenang menghindarkan cengkeraman jarinya Geng Ne Chi, sedikit pun tidak mendapat luka, malah Tian Kong Ti Sem Tin yang amat ditakuti oleh dunia persilatan, dia dengan sesuka hati bisa keluar masuk, jika bukan menyaksikan dengan metu kepala sendiri, mungkin tiada seorang pun yang bisa percaya, tapi, dengan sebuah hutan bisa menangkal puluhan ribu tentara, kecuali Cukatli yang kembali muncul. Kek! Ciu Koko! Kau mengapa? Pang Cukai Pang Sang Goan menyapa mulu. Pesoh Ciu jadi tertegun mendengar kata-kata ini, baru saja menghentikan pikirannya yang kacau, Sang Goan Cheng Hun yang berdiri dengan hormat di sisinya sudah mengepal tangan memberi hormat dan berkata, atas pertolongan kalian suami istri, Sang Goan Cheng Hun dengan ini mengatakan terima kasih, di kemudian hari jika si Yau Hiap memerlukan tenaga Kaipang, asalkan menulis sehelai kertas memanggilnya, para murid Kaipang pasti akan melaksanakannya dengan sekuat tenaga. Pesoh Ciu memberi hormat kembali, di dalam satu perahu yang berbahaya, tentu saja sudah menjadi berkewajiban kita saling membantu, Sang Goan Pang Ciu tidak perlu sungkan. Sang Goan Cheng Hun tertawa keras, katanya, dengan sikap si Yau Hiap yang berjiwa besar dan tidak seperti orang biasa, setudah berabad-abad dunia persilatan sulit bisa menemukannya, kek, kek, jika si Yau Hiap tidak merasa hina bergaul dengan pemimpinnya pengemis. Tanda petik. Wajah Pek Soh Ciu jadi serius, dia lalu membungkuk memberi hormat. Aku menghormat pada to aku. Sang Goan Cheng Hun langsung menangkap bahunya Pek Soh Ciu, mengangkat kepala ke atas langit tertawa keras, lama, dari dalam gadanya dia mengeluarkan sebuah seruling bambu berwarna ungu yang panjangnya hanya tiga cun, menyodorkannya pada Pek Soh Ciu berkata, Adik, seruling bambu ini adalah penakluknya segala racun, cowo superkumpulan kami. Dewa pengemis Yeek mengandalkan seruling bambu ini, memperoleh julukan Tian Hi Tei Teng Hiong di dunia persilatan, sayang empat buah lagu angin, guntur, air, api yang membuat beliau ternama, semuanya telah hilang dan tidak ada yang bisa melakukannya, to aku menyimpan seruling keramat ini. Hanya menyianyikan benda pusaka saja, adik. Aku berikan saja barang ini padamu. Pek Soh Ciu berkata, to aku, seruling bambu adalah benda keramat kaipang, mana berani adik menerimanya. Sang Goan Cheng Hun dengan serius berkata, adik, jika kau memandangku, maka jangan menolaknya. Sulem Cheng melihat wajahnya Pek Soh Ciu merasa kesulitan, maka pelan menariknya. Jika sang Goan Toh Ako begitu tulus memberikan, kau terima saja, di kemudian hari jika kau bisa mendapatkan empat lagu angin guntur air api, kau bisa kalian kembalikan kepada Toh Ako, bukankah akan lebih baik? Dalam hati Pek Soh Ciu berpikir, empat lagu angin guntur air api entah berada di mana, kaipang yang muridnya tersebar di seluruh pelosok dunia juga tidak bisa mendapatkannya, dia sendiri mau mencari kemana, tapi Sulem Cheng sudah menyanggupinya, maka dia tidak baik menolaknya lagi. Ha, 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 ha sangguan Cheng Hun tertawa keras, katanya lagi, Toh Ako tidak mengharapkan itu, setelah adik mengatakan demikian, jadi menuduh Toh Ako seperti ada maksud tertentu. Mereka berbincang-bincang beberapa saat, lalu sangguan Cheng Hun mengajarkan Kera meniup seruling bambu mengumpulkan ular dan serangga, berkata lagi, adik, apakah kau sudah menemukan musuh-musuh yang diam-diam menyerang perumahan lengin? Pesoh Ciu dengan sedih menggelengkan kepala. Adik berkelana di dunia persilatan, dalam sekejap sudah lewat setahun, terhadap musuh yang menghancurkan rumah dan membunuh ayah, malah sedikit pun tidak tahu, tapi, tanda petik, adik jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja, biar kita merundingkannya. Apa Ciu Kuan Cheng sucinya Toh Ako? Tidak salah, tapi wanita itu kejam seperti ular berbisa, justru karena menginginkan seruling bambu ini, dia telah berani meracuni guru hingga tewas, Kai Pang sudah lama menghapus namanya, Toh Ako juga tidak bisa lagi menganggap dia suci lagi, mengapa? Apa adik curiga pada dia? Aku dengar dia mendirikan Oh Kai Pang, dengan Gotok Tui Huncian sebagai senjata gelapnya, padahal para penjahat bertopeng yang diam-diam menyerang perumahan lengin, semua menggunakan senjata gelap ini. Belum tentu, yang kakak ketahui, di dalam dunia persilatan, masih ada orang yang punya senjata gelap semacam ini, salah satunya adalah perguruan Tian Ho. Sulem Cheng berkata, semua perguruan yang memiliki senjata gelap semacam ini, kita jadikan mereka sebagai sasaran penyelidikan, tapi harus berencana, tidak boleh terburu-buru. Sangguan Cheng Hun berkata, adik benar, kita memang harus membalas dendam, tapi tidak harus terburu-buru, tentang Cukuan Cheng biar Toa Ko yang menyelidikinya. Saat ini karena tidak bisa masuk ke dalam hutan, perguruan Tian Huo sudah meninggalkan tempat, pek asoh. Ciu melihat ke atas langit, lalu membalikan kepala dan iberkata pada Sangguan Cheng Hun. Jika demikian, penyelidikannya pada Cukuan Cheng, aku serahkan pada Toa Ko saja, Siaw te ingin berjalan-jalan di dunia persilatan mencoba keberuntungan, jika Toa Ko tidak ada urusan lain lagi, kita pamit di sini. Tanda petik. Sangguan Cheng Hun memegang tangan di alama sekali, berkata, baik, jika ada masalah, setiap saat adik bisa menyuruh murid Kai Pang memberi kabar padaku, habis bicara dia mengepal tangan menghormat. Setelah saling berpesan supaya hati-hati, lalu Pang Cukai Pang memimpin para muridnya pergi. Menunggu Sangguan Cheng Hun pergi, Sulem Cheng, melirik pek soh Ciu berkata, Ciu Koko, kemana kita mau pergi? Sekarang pek soh Ciu sadar, Sulem Cheng orangnya jenius, maksud hatinya sendiri, pasti tidak bisa lolos dari perhatiannya, maka dengan mencobanya dia berkata, Di dunia persilatan itu banyak penipu, hati orang banyak yang jahat, aku, aku. Tanda petik. Aku tahukah sudah mulai bosan di dunia persilatan, ingin membawa aku kembali ke Tongkoan, susik cepat bereskan barang-barang, siow ya ingin membawa kita kembali pulang. Pung hati pek soh Ciu meloncat, buru-buru membela diri berkata, tidak, kapan aku pernah bilang akan membawa kalian kembali ke Tongkoan. Tanda petik. Sulem Cheng perlahan menyungginkan bibir munggilnya. Mengapa, apa aku salah menduga? Jika di dunia persilatan banyak penipu, hati orang licik dan kejam, kita menghindar dari mereka, bukankah masuk akal? Sesaat pek soh Ciu sulit bicara. Ini titik kek, aku, aku masih belum mendapat. Hah susik tertawa, sudahlah, nona nanti siow ya. Tambah gelisah, bukan lucu lagi. Pesok Ciu melihat tingkah mereka majikan dan pelayan, baru tahu sulam Cheng bukan benar-benar ingin kembali ke Tongkoan, dan benar saja, istrinya yang cantik jenius ini tidak mempermainkan dia lagi, beradu siasat dengan dia, sungguh hanya mencari kerepotan sendiri, maka dia dengan tertawa lega dia berkata, aku tidak gelisah, aku tahu adik Cheng sedang, kek, berkelakar. Tanda petik, hektometer sulam Cheng mendengus, berkelakar kali ini aku ampuni, jika masih berani berbicara memulai mutar, lihat apa aku masih mengampuni kau tidak? Pesok Ciu sambil tertawa membungkuk menghormat berkata, lain kali tidak berani lagi, adik Cheng, menurutmu apakah kita harus mencari perguruan Tianho untuk menyelidiki? Kau tenang saja, kau tidak perlu pergi mencari perguruan Tianho, perguruan Tianho juga tidak akan membiarkanmu lolos, susik bongkar barisannya, kita juga sudah harus mencari tempat untuk beristirahat. Susik segera membongkar barisan, Huchen membawakan kuda, di dalam derap kuda yang seperti hujan deras, mereka tiba di Hongkukan yang termasyur sekali. Dalam sejarah, tempat ini berada satu li lebih di sebelah barat daya Kabupaten Lengpo Provinsi Hulem, kota penting kerajaan Chin di masa peperangan, karena Kuan Cheng didirikan di tengah lembah, maka disebut Yoko, sementaranya dari timur sampai barat sepanjang 15 li berdiri, derap tebing tinggi, di atas tebing tumbuh pohon cemara menjulang tinggi menutup bagian atas, hingga tidak bisa melihat langit, mulai dari siausan yang di sebelah timur, sampai tongking di sebelah barat, semua disebut Yoko, keadaan tempatnya berbahaya, jadi disebut Tianhian. Setelah masuk ke dalam kota, Huchen mendapatkan penginapan Hanglin KHA, sebuah penginapan paling besar di kota ini, dia mengambil satu pavilion, mempersilahkan pesoh Ciu suami istri tinggal, Sulem Cheng segera menjatuhkan diri di atas ranjang dengan lesu mengeluh. Beberapa hari ini tidak pernah bisa tenang istirahat, hai, sungguh lelah sekali. Pesoh Ciu duduk di sisinya, tersenyum dan berkata, sebenarnya nona bangsawan seperti kau, tidak. Seharusnya ikut aku berkelana di dunia persilatan. Tanda petik, Sulem Cheng mendadak bangkit, metu cantiknya melotot. Menyusahkanmu, betul? Hektometer. Kek, adik Cheng kapan aku mengatakan kata-kata ini? Tanda petik, kalau begitu selanjutnya kau tidak boleh mengatakan apa itu nona bangsawan segala, apakah nona bangsawan juga terbuat dari tempelan kertas? Baik, tidak mengatakan ya, tidak mengatakan, itu sudah boleh, kan? Tidak bisa, setelah makan masih harus menemani aku keluar jalan-jalan. Menemani, tentu saja menemani, hai, tidak diduga setelah mendapatkan istri, malah menambah. Sulem Cheng memonyongkan mulutnya, baru saja akan membantah, di luar terdengar suara ketokan pintu, mereka berhenti berkelakar, pek Soh Chiu berkata, siapa? Susik, Xiaoya. Chuan Gou pejabat kota datang berkunjung. Pe Soh Chiu merapihkan baju, sambil membalikan kepala bertanya pada Sulem Cheng dengan sorot matanya, Sulem Cheng berbisik. Han Kukan di bawah kekuasaan Toa Koku, mungkin dia datang hanya sebagai kunjungan kesopanan, kesopanan tidak bisa diabaikan, kau pergilah menghadapinya. Pe Soh Chiu membuka pintu kamar, terlihat seorang jenderal tua yang rubuhnya tinggi besar, dengan jenggot hitam panjang sampai kedada berdiri di depan pintu, di belakang dia ikut empat orang laki-laki besar setengah baya berpakaian preman, semua orang itu tampak sedar bugar, berdiri dengan wajah menghormat. Jenderal tua itu memperhatikan Pe Soh Chiu sebentar, lalu mengepalkan tangan membungkuk dan herkata. Pe Xiaoya, aku terlambat menyambut, harap Xiaoya bisa memaafkan. Pe Soh Chiu balik menghormat. Tidak berani, aku hanya seorang rakyat biasa, harap Chiang Kun jangan terlalu banyak hormat. Ha, ha, ha Jenderal Gou tertawa senang, Xiaoya adalah seorang yang berbakat, tidak tertarik pada kekuasaan dan kemewahan, di mana Xiao Chia di luar sudah disediakan kereta, silakan Xiaoya dengan Xiao Chia pindah ke rumah, supaya aku bisa melayani sebagai seorang tuan rumah. Pe Soh Chiu mengucapkan terima kasih tapi nolak. Dengan halus, katanya, istriku kecapaian di perjalanan, sekarang sedang beristirahat, atas perhatian Chiang Kun, aku ucapkan terima kasih. Saat mereka saling bersikeras, di luar terdengar lagi suara teriakan istri Jenderal sudah tiba di sana, Pe Soh Chiu membalikan kepala melihatnya, tampak seorang nyonya setengah baya yang cantik dengan rambut digelung tinggi ke atas, memakai rok panjang sampai ke tanah, dengan dituntun oleh empat orang pelayan wanita, melenggang masuk ke dalam ruangan, Jenderal Gou cepat memperkenalkan pada Pe Soh Chiu katanya, Ini istriku, kata-katanya berhenti sejenak, lalu berbalik pada nyonya setengah baya, berkata lagi, Ini adalah Pe Soh Chiu ya, aku sedang mengundang di atapit tidak berhasil, Hujin masuklah ke dalam melihat Si Ho Chia, aku menunggu di sini. Nyonya setengah baya yang cantik menghormat pada Pe Soh Chiu, lalu melangkah masuk ke dalam kamar, Pe Soh Chiu terpaksa berbincang-bincang dengan Jenderal Gou di pekarangan, sebentar kemudian nyonya setengah baya yang cantik itu keluar lagi, benar saja dia bisa mengundang. Su Leng Cheng keluar, dia tertawa mantap pada Pe Soh Chiu katanya, Si Ho Ya, Si Ho Chia sudah setuju, Si Ho Ya berilah kami sedikit muka. Pe Soh Chiu tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa dia menjadi tamu terhormat di kediaman Jenderal Gou, kemudian dia baru tahu. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Su Ye I, Panglima Tong Kuan selalu memperhatikan adiknya yang lemah dan manja dan adik iparnya yang tampan. Setelah makan, mereka sedang berbincang-bincang, Jenderal Gou menatap Pe Soh Chiu berkata, Si Ho Ya, Aku punya satu masalah yang tidak mengerti, tidak tahu Si Ho Ya mau tidak menjelaskannya. Pe Soh Chiu dengan wajah serius berkata, Chiang Kun tidak perlu sungkan-sungkan, jika Soh Chiu tahu pasti akan dikatakan. Si Ho Ya masih muda, tidak saja sudah termasyur di dunia persilatan, tapi juga punya dendam yang begitu besar, yang hampir membuat orang tidak bisa percaya, sepertinya seluruh dunia persilatan, semua adalah musuhnya Si Ho Ya. Tanda petik. Pe Soh Chiu tertegun. Termasyur di dunia persilatan, Soh Chiu tidak berani dan malu menerimanya, musuhku di mana-mana, itu memang benar, tapi... Tanda petik. Jenderal Gou mengusap jenggotnya sambil tertawa sambil berkata, Si Ho Ya tentu tidak mengerti mengapa aku bisa tahu persoalan di dunia persilatan, ha ha ha, jujur saja, ini semua diberitahukan oleh istriku. O-O-O-Pel Soh Chiu berkata, kalau begitu istri Anda pasti seorang lihiap. Mertuaku Suma O-Eye, namanya setara O-Kui O-Yang Yangit di dunia persilatan, Si Ho Ya tentu pernah mendengarnya. Pe Soh Chiu jadi tersadar. Ternyata Hu Jin adalah putri Suma Taihiap, Soh Chiu sungguh tidak hormat sekali. Istri Jenderal Gou bernama Suma Hyang, dia tersenyum berkata, Ayahku adalah Sian Put Chie, Dewa Miskin, yang sudah ternama, putrinya malah menikah dengan seorang menantu kaya, harap Sia O-Yang jangan mengolok. Sulem Cheng berkata, Hu Jin pasti telah mendengar kabar apa yang tidak bagus, betul kan? Suma Hyang tertawa berkata, Adik kecil memang seorang manusia kriptal berhati cermin, segala sesuatunya tidak bisa lolos darimu, Hai! Jika bukan karena telah mendengar kabar, mana kami berani bersikeras pada kalian untuk tinggal di rumahku. Sulem Cheng merasa gelisah. Kalau begitu harap Hu Jin bisa menjelaskan pada kami, supaya kami bisa bersiap-siap. Suma Hyang berkata, Gerakan kalian suami istri, semua orang persilatan sudah jelas mengetahuinya, saat ini pesilat tinggi dunia persilatan yang berkumpul di daerah Yokok, jumlahnya tidak kurang dari 300 orang, perguruan yang ikut di antaranya, ada perguruan Tianho, Sialin, perkumpulan Cian, Butong, Butai, Oh Kaipang, berikut sejumlah pesilat tinggi yang tidak termasuk dalam perguruan. Tanda petik, Wajah Pek Soh Chiu berbah. Bagus sekali, hutang bagaimanapun harus dibayar, dengan membuat perhitungan sekaligus, malah bisa menghilangkan banyak kerepotan. Kek, General Gou batuk sekali, Xiaoya memiliki warisan ilmu silat dari tiga keluarga, tentu saja tidak takut pada orang-orang ini, tapi Soh Chia dan dua pelayannya mungkin tidak mampu melindungi diri Mia. Tanda petik, Sumah yang melanjutkan. Menurut pendapat kami berdua, lebih baik Xiaoya sementara tinggal di rumah kami, dengan batas waktu selama seratus hari, supaya mereka majikan dan pelayan bertiga bisa menambah sedikit kemampuannya melindungi diri sendiri. Tanda petik, Pek Soh Chiu berkata, ilmu silat dalamnya seperti lautan, dengan batas waktu seratus hari, mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa, apalagi Soh Chiu, terlalu lama tinggal di rumah Anda, dalam hati juga merasa tidak bisa tenang. Ha, ha, ha. General Gou tertawa, katanya, kalau Xiaoya berkata demikian, jadi menganggap kami bukan orang sendiri, aku hanya takut rumahku tidak bisa melayani kalian dengan baik, Xiaoya jangan merasa. Sungkan, mengenai batas seratus hari, pasti ku punya pandangan lain. Sumah yang melanjutkan. Itu hanyalah satu ideku, betul atau tidak? Xiaoya bisa mempertimbangkannya, dia menghentikan perkataannya sejenak, katanya. Si O Chia punya pengetahuan sangat dalam, tidak bisa disamakan dengan nona lemah yang biasa tinggal di dalam kamar mewah, sampai Tian Kong Ti Sem Tin, dan Keng Nip Chi yang namanya termasyur di dunia persilatan juga tidak bisa berbuat banyak padanya, aku pikir di dalam seratus hari, dia pasti mendapatkan hasil yang bisa mengejutkan orang. Setelah berpikir cukup lama Pek Soh Chiu jadi setuju. Maka mereka sementara tinggal di Hongkukan. Pertama-tama dia mengajarkan ilmu tenaga dalam Sin Chiu Sem Kout, lalu setiap hari dengan tenaga dalamnya yang sangat hebat membantu Su Lame Cheng melancarkan jalan arah di seluruh tubuhnya, selanjutnya mengajarkan Juru Sin Chiu Kiam, tiga gerakan Ong Hong, angin topan, ilmu meringankan tubuh Chiu Yang Kiu Tiong Hui, seluruhnya diajarkan pada mereka, seratus hari belum sampai, Su Lame Cheng dan pelayannya sudah berubah tidak seperti dulu lagi, Su Lame Cheng juga telah menciptakan dan membuat delapan buah bendera besi kecil diberikan pada setiap orang, Pek Soh Chiu dan dia sendiri berikut pelayannya, berlatih melempar seperti kera melempar senjata gelap. Menancapkan bendera besi di dalam radius 10 tombak, hingga dalam sekejap bisa membentuk sebuah barisan pet buntiat kietin, barisan delapan pintu bendera besi, yang baik dewa maupun seran sulit memecahkannya, walaupun berhadapan dengan musuh yang banyak sekali, asalkan tidak keluar dari barisan, pasti akan selamat. Setelah lewat seratus hari, mereka meninggalkan lehon Ku Kuan, menelusuri jalan raya Kuan Lok menuju Lok Yang. Hari pertama mereka sampai di kabupaten Hui Seng, sepanjang perjalanan semua berjalan tenang, tidak bertemu dengan orang yang mau cari masalah, baru pagi keesokan harinya, dalam perjalanan ini masalah yang tidak diharapkan, sudah mulai datang. Pertama-tama adalah kuda mereka yang terjadi masalah, untungnya Sulem Cheng sudah tidak seperti dulu lagi, ketika kudanya tiba-tiba jatuh ke depan, dia sudah meloncat melepaskan diri dengan selamat. Walau begitu, dia masih ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Sekarang, empat ekor kuda mereka semuanya telah mati, terpaksa Susik dan Hou Chen menggendong perbekalan, bersama-sama mulai berjalan kaki kembali, buat Pak Soh Chiu berjalan jauh seperti ini tidak menjadi masalah, tapi bagi Sulem Cheng dan pelayannya mungkin tidak akan bisa bertahan, maka Pak Soh Chiu memutuskan, pertama-tama pergi dulu ke kota kabupaten yang berada di depan, menyelesaikan masalah kuda terlebih dulu. Sulem Cheng malah tersenyum katanya. Menurut pandanganku, keinginanmu mungkin akan gagal. Pas Soh Chiu merasa heran. Menurut yang aku tahu, kota yang ada di jalan I.I.I.A. Koan Lok ini, terdapat pasar kuda, mengapa adik Cheng berkata demikian? Bangsat yang membunuh kuda kita, mereka juga pasti tahu akan hal ini, jika kita bisa membelinya, buat apa mereka berbuat hal bodoh ini? Li Cukat ini memang jenius, hingga mereka melewati dua kota, di sana sama sekali tidak ada kuda ekor pun, Pak Soh Chiu mengeluh tapi tidak bisa berbuat apa-apa, katanya. Kata-katamu kembali benar, selanjutnya kita harus bagaimana, kau yang atur saja. Sulem Cheng mengerutkan alis. Tadi aku melakukan satu ramalan, di dalam sepuluh hari ini, kita hanya akan mengalami kejadian yang mengejutkan, tapi tidak berbahaya, setelah sepuluh. Perkataannya tertahan, sepasang matanya, tampak berlinang air mata, Pak Soh Chiu terkejut sekali, katanya. Mengapa, adik Cheng, apakah kita akan mengalami suatu bahaya? Sulem Cheng mengeluh tanpa bersuara. Kita suami istri selamanya akan bersatu, hingga seratus tahun, hanya setelah sepuluh hari, akan berpisah sementara. Tanda petik. Hei, adik Cheng, ramalanmu itu, belum tentu bisa selalu tepat. Aku pun berharap begitu dia terdiam sesaat. Katanya lagi. Aku ada dua hal yang ingin memberitahu kau. Tanda petik. Hal apa? Aku sudah dua bulan tidak datang bulan, sungguh. Adik Cheng, Hahaha. Tanda petik. MMM, tapi aku ingin peringatkanmu, selanjutnya kau akan dibelit cinta asmara, akan meninggalkan banyak. Hutang asmara yang tidak bisa dibayar, walaupun itu takdir, kau juga harus sedikit waspada. Pak Soh Chiu terbengong berkata, Soh Chiu bukanlah orang yang tidak punya hati, melihat wanita hati langsung tergerak, adik Cheng harus bisa percaya padaku. Sulem Cheng mengangkat kepala berkata, Sudahlah, kita tidak usah membicarakan ini, di depan ada satu kota, hari ini kita tinggal di sana saja. Saat ini hari baru saja menjelang sore, melewati satu kota lagi seharusnya tidak jadi masalah, tapi Pak Soh Chiu tidak tega menolaknya, dia juga khawatir istrinya kelelahan, maka beristirahatlah mereka di kota yang disebut Kuan Intou. Sulem Cheng bisa meramal, dia tahu setelah lewat 10 hari mereka suami istri akan berpisah, hal ini yang membuat dia sulit bisa menerimanya, sehingga dia ingin dalam 10 hari ini, sebisanya menikmati kemesraan suami istri. Tapi, saat mereka sedang berdampingan, dan memadu kasih, sebuah bayangan berwarna merah menembus jendela masuk ke dalam, begitu Pak Soh Chiu tahu, sebuah suara pelan terdengar, bayangan merah itu sudah menancap di atas dinding. Dia lalu mencabut benda berwarna merah itu, begitu melihat wajah tampannya mendadak diselubungi dengan hawa membunuh. Sulem Cheng mengambil benda itu dari tangannya lalu dilihatnya, tampak ini adalah sebuah bendera merah kecil, di tiangnya terdapat satu kertas surat, di atasnya tertulis para sahabat dunia persilatan menunggu Anda di Lohopai, walau surat ini tidak dibubungi tanda tangan si pengirim. Tapi Pak Soh Chiu tahu bendera merah kecil ini, adalah milik perguruan Tianho. Sulem Cheng dengan perasaan was-was berkata, Chiu Koko, kita pergi tidak? Pak Soh Chiu mengangkat alisnya, walaupun itu adalah danau nagwa-gawa harimau, kita juga akan melabraknya, apalagi jika kita tidak pergi, apakah bisa menjamin mereka tidak datang? Sulem Cheng mengeluh, membalikan kepala menyuruh Susik menanyakan jalan ke Lohopai, lalu mereka bersama-sama meninggalkan penginapan, pergi ke arah utara kota, di sebelah kiri sekitar dua li, tibalah di satu gunung yang megah. Di atas lapangan datar di punggung gunung, telah berkumpul sekelompok besar orang, di bagian tengah berdiri orang-orang perguruan Tianho, baju merahnya mencolok mete, di sorot matahari senja tampak lebih terang lagi, di sebelah kiri ada orang-orang perkumpulan Tian, berseragam baju ungu, mengeluarkan warna merah padam, di sebelah kanan adalah ratusan pesilap tinggi dari aliran putih dan hitam dunia persilatan, melihat keadaannya, setiap orang itu adalah orang yang sangat ternama. Pesoh Ciu berhenti di punggung gunung, matanya menyapu, sambil tertawa keras dia berkata, kelompok yang sangat besar sekali, orang sipek, hehehe, sungguh beruntung sekali. Yang menjadi pemimpin perguruan Tianho adalah seorang tua bermantel biru, wajahnya persegi dengan telinga besar, di depan dadanya melambai-lambai tiga jenggot panjang, sorot metu orang ini samar-samar menyorot sinar aneh, sikapnya mantap, jelas seorang ahli. Silat hebat, di sisinya menempel ketat seorang wanita cantik berkulit putih bersih, sepasang bola matanya bergulir-gulir memandang Fek Soh Ciu, di belakang mereka berdua, ada orang kedua dan orang ketiga Chulisem Khoai, empat metu yang membawa api kemarahan dengan kebencian memandang musuh pembunuh Toako mereka. Yang memimpin perkumpulan Chian adalah seorang tua kurus kering, mulutnya tajam pipinya tipis, di belakang dia berdiri tiga laki-laki tegap berbaju ringkas, melihat tampangnya, semuanya jelas para penjahat. Di sebelah kanan ada gabungan dari Hua Sio, orang biasa, pendeta Tu, walau mereka tidak terorganisui, tapi kekuatannya mungkin masih di atas perguruan Tianhou dan perkumpulan Chian. Saat ini orang tua kurus kering dari perkumpulan Chian, dengan batu kering berkata pada Fek Soh Ciu. Sungguh menyesal membuat Fek Sio hiap kecewa, karena yang mau kami sambut bukanlah Anda. O-o-o-o Fek Soh Ciu berkata, jadi aku yang suka sok pintar sendiri, baiklah, kita bertemu di lain waktu. Saat dia akan membalikan tubuh untuk pergi, orang tua kurus itu mendadak tertawa dingin, katanya. Jangan terburu-buru Pek Sio hiap, yang kami sambut walau bukan kau, tapi berhubungan erat denganmu. Pes Soh Ciu tertegun melirik pada Sulam Cheng, di dalam hati berkata, tidak disangka istriku yang cantik tiada duanya ini, malah memiliki kemampuan menarik dunia persilatan. Tapi orang tua kurus itu kembali tertawa dingin, Pek Sio hiap jangan berpikir ke arah ujung tanduk sapi, yang ingin kami sambut, hanyalah benda di dalam dadamu itu. Pes Soh Ciu sedikit tertegun, lalu sambil tertawa lantas berkata, Oh, begitu. Tapi Pou Long Tui hanya ada satu, buburnya sedikit, huwasyonya banyak, lalu harus bagaimana membaginya? Orang tua kurus itu tertegun. Ini, kek, kita memang harus membuat satu aturan yang adil. Tanda petik. Sulem Cheng melanjutkan, Apa yang dikatakan orang tua ini tidak salah, aku punya satu kera yang adil, suara dianyaring merdu, seperti burung eng, elang, keluar dari lembah, seluruh pesilat tinggi di lapangan, sorot matanya segera melihat padanya. Orang tua kurus begitu dipuji, tulangnya seperti menjadi ringan sedikit, lalu dia tertawa, dan berkata, Aku adalah wakil ketua perkumpulan cian elang botak liupeng, jika nona punya kera yang adil, perkumpulan cian yang pertama menyetujuinya. Satu dengusan dingin terdengar dari sebelah kanan, perkumpulan cian apa, hem, jangan memalukan. Tanda petik. Wajah elang botak liupeng jadi berubah, katanya, sahabat yang mana itu? Jika berani keluar bicara. Bayangan orang berkelebat, seorang laki-laki berotot dengan wajah sombong keluar dari kerumunan orang. Pertama-tama dia melihat pada sulam ceng, lalu mendengus lagi dengan sombong berkata, Aku sudah keluar, wakil ketua mau apaliu pengtertawa. Ternyata tanho along kun, laki-laki jantan doyan wanita, ong lan. Aku kira siapa, pengelana sepertimu yang taunya mencari wanita, bagaimana bisa tahu situasinya berbahaya atau tidak, tanho along kun ong lan membalikan tangan merogoh sakunya, mengeluarkan sepasang kailmas yang ada pelindungnya, kakinya melangkah maju langsung menyerang, kailmas dengan membawa angin keras membelah tubuh atas dan bawahnya liupeng, mulutnya tertawa sambil berkata, Tidak salah kata-katamu, sampai istri ketua perkumpulan kalian angsian yang juga pernah mengundangku menjadi tamu pribadi di kamarnya, sayang kau tidak punya istri, jika tidak, marga ong juga akan memberi kau sebuah topi hijau untuk dipakai olehmu. Jurus sepasang kailmasnya tanho along kun sangat dasyat, walau mulurnya berbicara kotor dan terus menghina, liupeng malah terdesak tidak berdaya, meski sudah mencoba berturut-turut membalas lima bacokan golok, masih belum dapat menahan serangan kailmas yang sangat dasyat, dia juga tidak sempat berbantah. Tiga laki-laki tegap yang berada di belakang liupeng CNG adalah tiga ketua cabang perkumpulan cian, mereka semua tahu tanho along kun tidak mudah dihadapi, tapi karena lawan berani menghina istri ketua perkumpulan, juga melihat elang bodha akan segera mati di bawah kailmasnya, maka mereka sambil berteriak, segera melakukan serangan beramai-ramai. Mendadak, terdengar dua suara keras, tanho ai ong kun dan elang botak liupeng telah dipisahkan, yang berdiri di tengah lapangan ialah orang tua bermantel biru dari perguruan Tianho, sorot matanya yang dingin menyapu pada liupeng berdua, lalu dengan tertawa keras berkata, Maaf, aku tidak bermaksud mengecewakan kalian berdua, jika kalian berdua benar-benar ingin berkelahi, lebih baik kalian cari lapangan lain, atau membuat janji di lain waktu, hari ini harap beri aku orang sihoan sedikit muka. Perkataannya sangat kebetulan buat liupeng untuk mundur, dia menyimpan goloknya, pada orang tua mantel biru mengepalkan tangan membungkuk. Yang terhormat telah mengatakan begitu, mana berani aku tidak menurut, dia segera mundur ke tempatnya, tanho along kun juga tidak mau membuat ulah pada orang yang dipanggil terhormat. Tanpa buka suara dia langsung meloncat ke kanan ke tempat semula. Setelah selesai orang tua mantel biru kembali tertawa panjang, berkata, Tidak makan nasi di dalam katel, tidak akan berdiri di sisi katel, para sahabat yang ada di lapangan, mungkin semua berminat pada polong tui, tentu berharap ada satu kera yang adil, begini saja, kita semua jangan terburu nafsu, dengarkan dulu apa penjelasan dan kera yang dikatakan oleh Pak Hujin. Masalahnya kembali ke pokoknya, maka Sulem Cheng dengan tertawa-tawar yang sangat tanggun, membuat orang sulit menahan diri, sepasang matanya yang sejernih air. Melihat kesekeliling, membuat hati setiap orang tidak tahan jadi tergetar tanpa sadar, tapi para pesilat tinggi yang melanglang buana ini, malah tidak satu orang pun yang mau mengeluarkan suara sekecil apapun, mereka semuanya terdiam, seperti sedang menghadap Gewa, sedang diam berdiri dengan hornat mendengar perintah yang mulia. Sulem Cheng mengangkat tangan memainkan rambut di pelipisnya, perlahan batuk lalu berkata, Ratusan tahun yang lalu bangsawan Liu menusuk penguasa ke Jamcin, dengan menggunakan polong, namanya menjadi harum sepanjang sejarah Anda sekalian harus tahu. Polong Tui adalah senjata sakral zaman dahulu yang digunakan untuk menghancurkan penguasa ke Jam. Tanda petik. Nona benar, teriakan gemuruh terdengar ke seluruh gunung, para persilat tinggi yang melakukan segala kejahatan ini, seperti sedang mendengar amanat majikannya, mereka menurut seperti sekelompok kucing kecil yang jinak. Makanya, Sulem Cheng melanjutkan perkataannya, orang yang memiliki polong Tui, yang utama harus memiliki sifat yang benar, kalian bisa menanyakan pada diri sendiri, orang yang seumur hidup tidak pernah berbuat yang memalukan boleh tinggal di tempat ini, jika tidak dia harus melepaskan haknya untuk bisa memiliki polong Tui. Baru saja dia selesai berkata, di lapangan sudah ada satu orang yang diam-diam meninggalkan lapang, lalu dalam sekejap ratusan pesilat tinggi dunia persilatan telah pergi semua, satu pun tidak ada yang tersisa. Angin gunung membelai rambut Sulem Cheng, dia membalikan tubuh pada Pek Soh Chiu yang dengong dengan nada sedih berkata, Chiu Koko, apakah dunia selebar ini, tidak ada satupun orang yang benar-benar baik? Hai Pek Soh Chiu mengeluh, para penjahat ini kejahatan apapun telah dilakukannya, mengapa mereka bisa berubah jadi begitu penurut? Adik Cheng, apakah kau memiliki ilmu gaib? Sulem Cheng memonyongkan mulurnya, dari mana aku bisa ilmu gaib? Orang-orang itu hanya mendadak saja jadi sadar. Pek Soh Chiu tetap menggelengkan kepala. Kecuali Buddha sendiri yang tampil, baru dapat membuat batu bandel menganggukkan kepala, hasil yang demikian, sungguh terlalu aneh. Tanda petik. Hektometer, bagus, justru karena kau tidak percaya, maka orang-orang itu kembali lagi, diikuti dengan perkataan Sulem Cheng, kelompok demi kelompok bayangan orang kembali muncul di sekeliling. Pek Soh Chiu mengangkat kepala melihat, benar saja orang-orang yang tadi di lapangan, datang kembali dengan sangat cepat, dalam sekejap telah mengurung mereka kembali. Hi, hi, orang tua mantel biru Si Hoan tertawa menghadap Pek Soh Chiu berkata, Istrimu memang hebat, aku sangat mengaguminya, tapi manusia bukan dewa, mana mungkin tidak pernah berbuat salah, Pek Si Hoiap sendiri belum tentu tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi kita yang berada di dunia persilatan yang diandalkan adalah yang kuat yang menang, jika Si Hoiap berminat, kita main-mainlah beberapa jurus. Pek Soh Chiu berkata tawar, Jika Anda mengatakan demikian, Pek Soh Chiu juga tidak bisa memuaskan harapan begitu banyak orang, ini sungguh satu hal yang sangat sulit. Hektometer dengan dingin orang tua Si Hoan berkata, sekali Tian Ho muncul, semua perkumpulan menyembah, Hoan Liu tidak percaya ada orang berani menentang aku. Sulayam Cheng dengan pilu berkata, Chiu Koko, apakah perguruan Tian Ho benar-benar selihai itu? Jika dia tahu kita tidak takut pada Tian Kong pisemtinnya, mungkin dia tidak akan berbicara seperti ini. Benar saja, kepintarannya seluas lautan, walau dia berkata dengan tenang dan tawar, tapi seperti jarum ditusukan ke tubuh, langsung terlihat darah, tepat mengenai kelemahannya perguruan Tian Ho, walaupun benar Hoan Liu adalah kepala penjahat yang menggemparkan dunia persilatan, tapi ratusan pesilat tinggi yang ada di lapangan, bukan takut pada dia, tapi mereka takut pada barisan Tian Kong pisemtin hingga membuat para pesilat tinggi di lapangan tidak berani sembarangah bergerak, tapi Sulayam Cheng pernah memimpin para pesilat tinggi menghancurkan Tian Kong pisemtin, dan peristiwa ini telah tersiar ke seluruh dunia persilatan. Sekarang setelah dia mengatakan hal itu, tidak berbeda dengan menambah keberaniannya para pesilat tinggi itu. Saat ini seorang laki-laki setengah bayah yang berwajah bersih, berpakaian sastrawan, dengan tertawa berkata, tidak salah, dengan ada Pek Hu Jin di sini, paling sedikit kita bisa mencoba Tian Kong pisemtin untuk menambah pengetahuan kita. Sulayam Cheng melihat orang yang berkata itu, walau dia berpakaian panjang, tapi di pinggangnya terikat delapan kantong sebagai lambang kaipang, Tiang Lo, dia merasakan keadaannya ada yang tidak betul, dari wajahnya yang kelihatan bersih itu, samar-samar terlihat ada sinar licik, maka dia membalikan kepala pada Pek Soh Chiu, tidak mempedulikan kata-kata pujiannya. Walau demikian, Ho An Liu yang menyebut dirinya, Siaw Giau Tekun, cuan raja yang tidak terikat, telah menyimpan kesombongannya, sambil tertawa dia berkata, Sin Buki, bila kau ingin menyaksikan Tian Kong pisemtin tentu saja boleh, tapi jika kalian semua menurut, caranya Pek Hu Jin, aku akan mengecewakan kalian, hi hi hi. Tanda petik. Sin Buki mengangkat jempol berkata, pintar menyesuaikan diri, nama Siaw Giau Tekun memang bukan omong kosong. Siaw Giau Tekun tidak mempedulikan ajakannya, dia berbalik pada Sulaem Cheng, berkata, Katakan saja Pek Hu Jin, kami semua dengan hormat mendengarkan. Sulaem Cheng mendengus perlahan, berkata, aku hanya menyarankan prinsipnya saja, setuju atau tidak, kalian boleh mempertimbangkan sendiri, kata-katanya berhenti sejenak, lalu berkata lagi, jumlah kalian begitu banyak, jika ingin bertanding siapa yang lebih tinggi, akan menghabiskan waktu lama, jika bisa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, dan setiap kelompok mengutus 1-3 orang, bertanding dengan sistem gugur, dalam 3 babak jika 2 kali kalah. Maka yang 2 kali kalah tidak berhak memiliki Pou Long Tui, kelompok terakhir yang berhasil menang, bertanding lagi dengan kami, yang menang boleh memiliki Pou Long Tui. Usulan dia mendapatkan persetujuan banyak orang, maka mereka membagi diri menjadi 4 kelompok, Aliran Putih, Aliran Hitam, Perguruan Tian Ho, Perkuni Pulan Cian, Wakil dari Aliran Putih adalah Guru Besai Tiang Beng dari Perguruan Butai, Gin Iesu Yusu, Sastrawan Baju Perak, Busoh Koan, dan Pendekta Tzu. Hian Ho dari Buteng, dari Aliran Hitam seluruhnya dipimpin Perampok Ginsai Tiang Wan, Monyet Keriting Berjenggot Perak, Tiat Kiabu, Tui Hun Suciya, Rasul Pengejar Roh, Kui Ikeng, dan Toako dari Kang Pak Chiangeng, sepasang pendekar dari Kang Pak, Chin Chiu Hu, dari Perguruan Tian Ho adalah Siaw Giaw Tekun Hoan Liu, istrinya Hoan Liu, Giyoki Sian Chu, Dewi Berkulit Gliok, Sai Hoan, saudara kedua dari Chulisem Khoai Ang Taijiu, dari Perkumpulan Cian adalah Wakil Ketua Perkumpulan Elang Botak Liu Peng, Ketua Cabang Iu Kiu, Kim Si, Ketua Cabang Sui In, Bun Bun Tian, hasilnya setelah diundi, Aliran Putih menghadapi Perguruan Tian Ho. Aliran Hitam bertemu dengan Perkumpulan Tian, menurut turutan aliran putih yang pertama tampil. Orang pertama yang loncat masuk ke lapangan adalah sastrawan baju perak Busoh Koan, orang ini luruh pakaiannya berwarna perak, dengan wajahnya leng putih berbibir merah, tubuhnya tinggi, penampilannya hebat sekali, hanya sayang sorot matanya penuh kelicikan, penuh dengan hawa kejam, dia mengeluarkan kipas lipat lapis emas dari dalam lengan bajunya, pada Xiao Giao Tekun dia tertawa katanya, Aku Sibu melembar batu memancing giok, menantang, siapa yang pertama mau keluar bertarung denganku? Saudara kedua dari culi Sam Khoai Ang Taijiu berebut keluar, berkata, sebuah kipas lipat lapis emas Butai Hiap, belum pernah mendapat lawan, orang siang tidak ingin meawatkan kesempatan bagus ini, untuk menambah pengalaman. Dua orang ini sama-sama orang yang sudah menggemparkan dunia persilatan, begitu menjawab, langsung memasang kuda-kuda, setelah cukup lama. Busoh Koan lalu membentak, kipas lipat lapis emasnya bersuara, ditotokan ke arah dadanya Ang Taijiu, Ang Taijiu tidak mengelap tidak menghindar, lengan kanannya dibalikan, lima cakarnya mencoba menangkap lengan Busoh Koan, telapak kirinya terbang miring, pukulan telapak yang bisa menghancurkan batu dengan kuat dipukulkan pada bahunya Busoh Koan. Ha, ha, ha Busoh Koan tertawa panjang, dia menurunkan bahu menekan pergelangan tangan menghindar pukulan, kipas lipat lapis emasnya mendadak dibuka, pinggir kipas yang seperti pisau tajam, sekali menyapu sekali diangkat, dada Ang Taijiu sudah terkena dan mengalirkan darah. Jurus ini dasyat, kecuali beberapa pesilat tinggi, yang lainnya malah tidak tahu bagaimana cara dia melukai musuhnya, tapi bagaimanapun Ang Taijiu bukan orang yang lemah, Busoh Koan memang membuat dia terluka, tapi angin telapak dia juga menyapu mengenai bahu lawannya, Busoh Koan hanya merasakan sebuah tenaga yang amat dasyat, menekan sampai dia mundur beberapa langkah, membuat lengan kirinya hampir saja kehilangan gunanya. Mereka sejenak beristirahat, Busoh Koan langsung berteriak keras berkata, kali ini tidak dihitung, kita mulai lagi, dua orang pesilat tinggi yang namanya termasyur di dunia persilatan ini, kembali saling menyerang, suara angin telapak berkesiur, bayangan kipas berkelebat, pertarungan yang LW judi sengit sekali. Mendadak terdengar saru dengusan dingin, dan bayangan kipas jadi berhenti, kedua orang yang bertarung bersamaan mundur, Ang Taijiu melangkah miring beberapa langkah, lalu jatuh ke atas tanah, bahu kanannya di dekat lengan, tampak menyemburkan darah segar. Walau Busoh Koan bisa menang, tapi menang dengan tidak mudah, dia kecapaian juga setelah menguras tenaganya, dengan tersenyum dia kembali jalan ke kelompoknya. Aliran putih berhasil meraih kemenangan pada pertarungan pertama, seharusnya ini hal yang mengembirakan, tapi malah sulit melihat sinar kegembiraan di atas wajah mereka, sebab hasil kemudian ternyata guru besar Tiang Beng kalah dari tangan mulusnya Giyoki Sian Chu, pendeta Tuhian Ho terpaksa mengaku kalah dari Xiao Giao Tekun. Selanjutnya pertarungan antara aliran hitam lengan perkumpulan Cian, perkumpulan Cian tidak berturut-turut mengalami kekalahan, malah dua orang ketua cabang Liu Kiyo dan Sui In sampai kehilangan nyawanya, lalu pertandingan dilanjutkan antara aliran hitam dengan perguruan Tian Ho. Ternyata pertarungannya terasa berat sebelah, Xiao Giao Tekun suami istri ternyata tidak ada. Yang bisa mengalahkan, sepertinya dari seluruh pesilat tinggi yang ada di lapangan, sulit mencari orang yang bisa menahan mereka. Ilmu silatnya sangat hebat, di wajah Xiao Giao Tekun yang gagah itu, terlihat kesombongan. Hahaha dia tertawa pada Pek Soh Chiu berkata, sekarang giliran kita, Xiao Hiap. Siapa di antara kalian yang pertama tampil? Pek Soh Chiu berkata dingin. Aku sendiri bertarung dua babak, istriku satu babak, perguruan Anda sebagai tamu, kalian pilihlah seorang dulu. Saat Xiao Giao Tekun akan melangkah keluar menantang Pek Soh Chiu, Ang Tai Chiu berteriak sambil menerjang keluar, dia ingin membalaskan dendam saudaranya, dia berkata, Tekun, aku ingin membalaskan dendam kakakku, babak ini harap Tekun mengalah padaku, biar aku tampil duluan. Xiao Giao Tekun melihat luka Ang Tai Chiu sudah tidak mengganggu, juga dia yakin dia bisa menangkap Pek Soh Chiu seperti dia merogoh kantongnya sendiri, walaupun babak ini kalah, tidak akan ada pengaruhnya, maka dia menganggukan kepala. Baiklah, tapi harus hati-hati sedikit, Ang Tai Chiu mengiakan lalu meloncat keluar, luka yang didapat tadi, tampak sedikit pun tidak mempengaruhi gerakannya, dia memandang Pek Soh Chiu sambil menggigit gigi berkata, Serahkan nyawamu, orang si Pek, baru saja Pek Soh Chiu akan melangkah keluar, Sulam Cheng malah menarik dia dengan tertawa manis berkata, Biar aku yang memukul anjing yang jatuh ke air, kawawasilah. Dia jalan melenggang, pelan-pelan berjalan menuju tengah lapangan, mantel penahan angin berwarna kuning angsa, melayang-layang ditiup angin gunung, penampilannya yang anggun sulit digambarkan dengan kata-kata, dia segera mendapat perhatian di seluruh lapangan, malah ada orang tidak tahan berteriak. Pek Hujin, orang ini punya dendam dengan suamimu, kau harus hati-hati. Sambil tersenyum dia menganggukan kepala, tetap dengan tenang melangkah maju ke depan Ang Tai Jiu berkata, Aku menggunakan pedang, silahkan siapkan senjatamu, dia menghunusin cukiam pemberian Pek Soh Chiu, tersenyum menatap Ang Tai Jiu. Ang Tai Jiu seperti terdesak oleh kecantikan yang menyilaukan mati hingga menundukkan kepala, sepasang matu dia menurun rendah dan mengeluh. Demi membalas dendam saudara, Hujin, aku terpaksa harus. Tanda petik. Aku tahu, kau mulailah. Hujin lebih baik suruh suamimu keluar tidak perlu. Hai kalau begitu aku terpaksa menyerang, ku suruh kau mengeluarkan senjata. Telapak tangan adalah keahlianku, Hujin hati-hatilah. Habis bicara, lalu Ang Tai Jiu menyerang, sebuah pukulan seperti gada besi, didorongkan datar di depan. Tiada, dia seperti takut jurus telapak ini terlalu dasyat, saat memukul dia kembali mengurangi tenaganya sekitar 10 persen, walaupun demikian, kekuatan pukulan ini, tetap saja tidak akan bisa ditahan oleh tubuh yang terbentuk dari darah dan daging, jika Su Lam Cheng tidak sempat mengelaknya, mungkin tidak akan kehilangan nyawanya, sehingga, setelah Ang Tai Jiu memukul langsung menarik kembali pukulannya, dengan meta membelalak bingung, menatap Su Lam Cheng, dengan masih merasa sedikit penyesalan berkata, Pek Hujin, kau tidak apa-apakan Su Lam Cheng tersenyum berkata, aku baik. Ang Tai Jiu seperti merasa lega, sebelah tangan diangkat, kembali akan menyerang, mendadak terdengar teriakan. Berhenti, Giyoki Sian Chusai Hoan sudah meloncat keluar, dengan wajah hijau dia berteriak marah pada Ang Tai Jiu. Pergilah, jika kau merasa sayangnya pada wanita cantik, buat apa kau membalaskan dendam kakakmu? Apa yang dia katakan memang tidak salah, jika Ang Tai Jiu takut melukai lawannya, lalu bagaimana bisa membalaskan dendam kakaknya? Ang Tai Jiu dengan penuh rasa malu kembali ke tempatnya, tapi Giyoki Sian Chusai Hoan juga tidak tega dengan tangan keji menghancurkan nyonya cantik yang munggil ini, karena penampilan Su Lam Cheng yang anggun, cantik tiada duanya, walau orang yang paling kejam pun, akan seperti besi bertemu api, dengan sendirinya menjadi lembek, sehingga, dia dengan wajah serius dia berkata, Babak ini dihitung seri saja, Pek Hu Jin sekarang kau harus meninggalkan lapangan. Su Lam Cheng tertawa berkata, Baiklah, tapi aku harus ingatkan ciri dulu, suamiku adalah orang yang tidak mengerti menyayangi wanita cantik, jadi Cici lebih baik hati-hati. Dia berjalan kembali ke tempat asalnya, tapi Pek Soh Chiu dengan perasaan canggung malah tertawa katanya, Adik Cheng, mengapa kau berkata itu? Tanda petik. Su Lam Cheng berbisik. Wanita itu cantik sekali, bukan maka aku terpaksa menjaganya sedikit. Pek Soh Chiu tertawa pahit, lalu dengan langkah besar masuk lapangan, dia memperhatikan Sai Hoan, wanita ini kulitnya putih seperti salju, tidak salah mendapat julukan Giyoki, dia tidak berani lama-lama memperhatikan dia, dengan suara serak dan kaku berkata, Hoan Hujin silahkan mulai, dari dalam dadanya Giyoki Sian Chu pelan-pelan mengeluarkan sapu tangan wangi, lalu sapu tangan itu dibukanya, dan bau wangi langsung menyebar kemana-mana, ditambah pakaiannya yang indah mencolok mata, sungguh seperti tarian pakaian indah, mana ada suasana pertarungan hidup atau mati, saat melangkah tubuhnya seperti angin, pakaiannya yang berwarna-warni menit, lokmata. Sapu tangan wanginya sudah menyerang ke arah dadanya Pek Soh Chiu. Pek Soh Chiu tidak menduga ada menyerang begitu tepat, sedikit lengah saja hampir saja dia terkena pukulannya, untung saja ilmu silat dia sangat tinggi, begitu pikirannya bergerak, tubuhnya sudah melayang mundur lima kaki, membalikan tangan menghunus sebuah pedang panjang. Dari baja murni, dengan jurus Chiu Im Kaisi, tiba-tiba muncul angin musim gugur, dia membalas menyerang. Sapu tangan wangi Giyoki Sian Chu terbang miring, menyerang pergelangan tangan kanan yang memegang pedang, mulutnya malah tertawa dan berkata, Saudara, kata-kata istrimu, tentu kau sudah mendengarnya, tapi orang yang tampan seperti kau, jika dikatakan tidak menyayangi wanita cantik, sungguh sulit orang bisa percaya, hahaha, betul kan? Saudara, tanda petik, di hadapan suaminya Siao Giao Tekun dan penonton dari segala aliran, wanita ini berbicara dengan kata-kata yang menggelitik, sungguh berani sekali. Tapi jurus sapu tangan wanginya, malah bergerak membelit memukul menotok membelah, sangat ganas sekali. Pesoh Chiu tidak berani menjawab kata-kata wanita yang kulitnya seperti salju dengan bau wanginya yang menyebar kemana-mana, hidungnya mengeluarkan nafas keras, serangkaian jurus Sim Chu Kiam yang paling hebat telah dia keluarkan. Setelah lewat 10 jurus, tampak Giyoki Sian Je Chu kewalahan, jurus sapu tangan wanginya memang aneh tidak diduga, tapi tetap saja bukan lawan jurus Sim Chu Kiam, dan juga tenaga dalam dan ilmu silat meringankan tubuhnya, tidak setinggi Pek Soh Chiu. Sehingga begitu terjadi bentrokan, sapu tangan wangi seperti burung walet berwarna-warni terbang ke udara, dipukul oleh Pek Soh Chiu hingga terlepas dari tangannya. Mungkin dalam jurus ini Pek Soh Chiu menggunakan tenaga terlalu besar, tubuh langsing Giyoki Sian Chu bergetar sebentar, mulutnya mendehem, rubuhnya roboh ke arah dada Pek Soh Chiu. Sesaat Pek Soh Chiu tertegun, tanpa sadar dia mengulurkan tangan memeluk tubuhnya, satu suara merdu yang kecil seperti suara nyemuk, terdengar di telinganya. Terima kasih, baju warna-warninya berkelebat, dia seperti burung walet terbang, tangan mulusnya diulurkan, tepat menangkap sapu tangan wangi yang hampir jatuh ke tanah, saat turun ke tanah dia sudah berdiri di sisi Xiao Giao Tekun. Dia sudah kalah, tapi dalam beberapa gerakan terakhirnya, tidak saja dia bergerak secepat kilat, gerakannya juga sangat manis tiada duanya, para pesilap tinggi yang menonton, tidak tertahan semuanya bersorak, tapi malah dengan wajah mengandung arti, gelombang mata mengalun, dia melirik pada Pek Soh Chiu dengan genit sekali. Hati orang-orang di sana masih terbayang pertarungan yang sengit dan romantis tadi, tapi Xiao Giao Tekun dengan sorot metu ingin membunuh meloncat masuk lapangan, kepala penjahat ini tidak bisa dianggap enteng, dia bukan hanya meloncat begitu saja, malah bisa mengeluarkan suara desingan yang menggetarkan hati orang, sepasang matu dia membelalak, sinar matanya mengeluarkan hawa pembunuhan yang tebal, membuat wajahnya yang gagah diselimuti oleh warna yang menakutkan orang, dia melangkah maju satu ngkah lagi, otot wajahnya bergerak sekali. Begitu berteriak suara yang keluar dari tenggorokannya seperti suara binatang liar. Orang si Pek, jika aku tidak bisa membunuhmu maka aku akan mengganti si, terima ini. Satu garis sinar emas keluar dari dalam lengan bajunya yang besar longgar itu, dia seperti metor jatuh, saking cepatnya sulit dilihat dengan metel, telanjang, hanya sekelebat sudah menutup di atas kepala Pek Soh Chiu. Semenjak Pek Soh Chiu keluar gunung sampai sekarang, dia sudah bertemu dengan tidak sedikit pesilat tinggi yang ternama, tapi pesilat tinggi seperti Siao Giao Tekun, baru pertama kalinya ditemui, tentu saja, dengan ilmu silatnya sekarang, belum tentu dia kalah oleh Siao Giao Tekun, tapi semangat lawan yang dasyat itu, membuat dia merasa sedikit ngeri, di saat sinar mas datang menyerang, pedang baja di tangannya secara bersamaan didorongnya, tetapi di dalam satu benturan yang amat dasyat, dia malah tidak bisa menahan diri dan mundur beberapa langkah ke belakang. Sepertinya hanya dalam satu jurus saja, dia sudah berada di bawah angin, dan sinar mas yang mengurung tubuhnya, seperti gelombang laut gunung runtuh, tanpa ampun menyerang dia. Juru Sim Chu Kiamnya tidak bisa dikembangkan, Pou Chi Sien Kang yang hebat juga tidak bisa dipusatkan, hanya dengan mengandalkan langkah Chou Yang Kiu Tiong Hui, dia bisa menghindar, mengelak, seperti anjing di rumah duka, keadaannya sungguh berbahaya sekali. Saudara, bersikap tenanglah, ilmu silatmu tidak kalah dari dia, bertarung yang utama harus bersemangat, tidak boleh sebelum bertarung sudah kalah semangat. Sebuah suara merdu yang pelan seperti suara nyamuk berkumandang pelan di telinganya. Tidak salah, dia menyadari ilmu silatnya memang tidak kalah dan lawannya, hanya saja semangat bertarungnya tertekan oleh lawan, maka dia segera bersiul nyaring, sebuah jalur hawa pedang yang dingin, seperti salju di musim gugur menebar. Keseluruh langit, sinar mas yang seperti naga marah, dihantam oleh pukulan ini sehingga mundur kembali. Kejadian ini dipandang oleh pihak Siao Giao Tekun, seperti satu hal aneh yang tidak mungkin terjadi, karena bukan saja tadi dia sudah mengendalikan situasi, juga sudah sepenuhnya menguasai keadaan, membunuh lawan hanya tinggal menanti beberapa saat saja, tidak diduga lawan yang sudah terkurung, malah masih ada kemampuan balik melawan. Dia telah mundur dua langkah, dengan mengangkat tongkat emas yang bersinar mencolok mata, dengan dingin menatap lawan yang masih muda ini, lama, dia baru dengan berteriak marah. Orang yang akan aku bunuh, pasti tidak akan ada kesempatan bisa melihat matahari terbit. Besok hari, ayahmu sedang menunggu, bocah, aku antar kau bertemu dengan ayahmu. Mantel biru mengembang, sinar emas berkilat lagi, Giao Giao Tekun dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, melakukan serangan dasyat, ingin dengan sekali pukul membinasakan lawannya. Ini adalah sebuah serangan dasyat yang sangat hebat. Sinar emas seperti kilat, dengan suara gemuruh membelah angin melintang menghantam, para penonton di lapangan sedang gemetar dingin, susik dan hucin ketakutan sampai menjerit keras, sampai wajah Giyok Titian Cusai Hoan juga keluar keringat, hanya Sulem Cheng berdiri seperti satu patung batu, wajahnya tenang, sedikit pun tidak ada emosi. Terdengar sebuah suara keras yang menggetarkan bumi dan langit, membawa hawa kematian yang kental, orang-orang membelalakan sepasang mete, menatap tajam pada debu yang bertebaran di udara, setiap butir pasir kecil munkerat menghantam tubuh orang-orang, menimbulkan rasa pedas, panas. Tidak ada seorang pun yang menggerakkan tubuh, malah mat mereka tidak berkedip sekalipun, umpana ada orang menekankan golok di atas leher mereka, setelah mereka menyaksikan akibat dari pukulan yang dasyat itu, meski kepala mereka terlepas juga mereka tidak akan merasakannya. Perlahan-lahan debu mulai menghilang, sinar senja yang menyorot miring, memperluas pandangan orang-orang di sana, ternyata hasil yang terlihat sangat mengejutkan orang, di antara para penonton ada, bersamaan waktu mengeluarkan teriakan gembira. Pesoh Chiu memang, teriakan gembiranya Susik dan Hou Chen, tentu saja sangat wajar, yang tidak diduga adalah Giyoki Sian Chiu Sai Hoan, melihat suaminya kalah dia malah berteriak, gembira. Tetapi, tidak ada orang yang memperhatikan dia, setiap pasang metu yang bengong, tetap menatap tajam pada bayangan orang di lapangan. Pesoh Chiu dengan tenang berdiri tegak, tapi wajahnya yang tampan, yang bisa membuat wanita yang melihat langsung jatuh cinta, sekarang sudah berubah menjadi pucat putih, pedang bajanya terjatuh sejauh satu tombak lebih, tubuh pedang dan pegangan pedang sudah terpisah, malah terputus jadi tiga bagian. Di tangannya sedang menggenggambur besi yang berwarna hitam mengkilat, ternyata tadi dalam sekejap mata, dia telah mengganti senjatanya. Balik melihat Siao Giao Tekun, orang-orang jadi tidak tahan timbul perasaan pahlawan sudah tiba di ujung jalan. Tongkat komando warna emasnya pun telah lepas dari tangannya, darah dari bahu kirinya masih meneteskan darah segar, mantel besarnya robek dari dada hingga perut, di bawah tiupan angin gunung, persis seperti jubah biru, dia tampak marah sekali, tapi dia sudah kehilangan kemampuan bertempur lagi, akhirnya dia membalikan tubuh, dengan langkah yang berat berjalan kembali ke tempat asalnya. Berhenti, orang Si Hoan, aku masih ada satu pertanyaan. Siao Giao Tekun memutar tubuhnya dengan cepat, sepasang matanya melotot dengan kesal berkata, Kau mau apa? Bocah. Apa kau kira aku benar-benar takut padamu? Aku tidak ada niat membunuh, asalkan kau bisa menjawab satu pertanyaanku. Harus dilihat dulu apakah aku mau menjawabnya atau tidak. Jika aku menukar jawaban itu dengan nyawamu, aku pikir kau akan mau menjawabnya. Satu sinar pembunuhan, sekelebat lewat di atas wajahnya, lalu berkata lagi, perguruan Tian Ho memiliki satu jenis senjata gelap yang disebut Ngergotok Tui Huncian, betul tidak? Tidak salah. Ketika diam-diam menyerang Shin Chiu Samkot, apakah perguruan Tian Ho ambil bagian? Terhadap kejadian waktu itu, sampai sekarang aku sedikit pun tidak tahu, apalagi, walau aku tahu juga tidak akan memberitahukan padamu. Bagus, aku pernah mengatakan, ingin menukar nyawamu dengan pertanyaan itu, jika kau berkata demikian, kita terpaksa menentukan dengan pertarungan lagi. Pesoh Chiu membalikan pergelangan tangan, sebuah garis sinar hitam, dengan kekuatan dasyat menerjang, tubuh Xiao Giao Tekun yang begitu besarnya, malah terbang melayang ke udara, dan beruk, roboh di atas batu satu tombah lebih. Para muridnya perguruan Tian Ho jadi marah, asap merah menggulung seperti api liar datang menerjang, tapi dicegah oleh Giyoki Sian Chu, dia memberi hormat pada Pek Soh Chiu berkata, Xiao Hiap. Mungkin suamiku benar-benar tidak tahu, sekarang dia mengalami luka parah, kau membunuh dia juga percuma, dan Gou Tok Tui Hun Tian bukan satu-satunya senjata yang hanya dimiliki perguruan kami, harap Xiao Hiap bisa mengerti. Saat ini Su Lem Cheng tidak ingin di tempat ini menimbulkan pembunuhan yang kacau balau, maka dia menasihati Pek Soh Chiu untuk sementara melepaskan Ho An Liu, akhirnya perguruan Tian Ho telah mengundurkan diri, aliran lair pun berturut-turut meninggalkan lapangan. Sinar senja semakin hilang di belakang gunung malam telah menelan seluruh pegunungan, Su Lem Cheng menghampiri Pek Soh Chiu dengan lembut mengusap bahu dia, berkata, Jalanlah, Chiu Koko. Selain hari ini, masih ada hari esok, masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Pek Soh Chiu mengeluh, dengan perasaan kesal dia membalikan tubuh, mendadak dia jadi tertegun, sepasang. Matanya menatap pada satu bayangan orang yang sedang lari mendekat, lalu muncul seorang kakek berambut putih berperawakan tinggi besar, dia terus lari sampai di depan Pek Soh Chiu, mengangkat alis dan berkata dingin. Kau orang si Pek Soh Chiu tertegun. Ciampo ee ada masalah apa hektometer? Masalah. Di mana putriku Pek Soh Chiu bengong? Siapa putri Ciampo ee itu? Hektometer, bocahkah sudah kebiasaan menarik perempuan? Aku tidak peduli, tapi kalau ingin meninggalkan putriku itu tidak bisa dia baru saja selesai bicara, mendadak telapaknya melayang, dengan tepat sekali menangkap pergelangan tangan Sulam Cheng, kemudian bayangannya berkelebat, dia sudah mengapit Sulam Cheng lari terbang menjauh. Sungguh kejadian yang tidak disangka-sangka, mimpi pun Pek Soh Chiu tidak menduga orang tua yang belum pernah bertemu itu, malah bisa menyerang Sulam Cheng, dengan sangat marah dia mengejarnya, tapi kecepatannya orang tua itu, tidak kalah oleh ilmu meringankan tubuh Chiu yang kiu-tiong huinya, terakhir, bukan saja dia kehilangan orang tua rambut putih, sampai susik dan huncen juga kehilangan jejaknya, hanya saja malam yang hening ini terdengar satu suara semut berkata, apakah kau masih ingat siau yang? Bocah! Cari sampai dapat putriku ini, maka aku akan kembalikan Sulam Cheng, ini adalah pertukaran, ingat! Ciam Pueh tunggu, aku mau bicara, sambil berteriak sambil cepat berlari, mulai dari hari gelap sampai hari. Terang-benerang, tetap saja dia tidak berhasil mengejar, dia mengeluh panjang, diam-diam berpikir, kembali ramalan Sulam Cheng tepat, sekarang, kecuali pergi mencari siau yang, sungguh tidak ada pilihan lain, sehingga, dia terpaksa seorang diri menuju ke dunia persilatan yang penuh kelicikan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.